Menurut ingatan Long Tianyu, setelah memasuki pedalaman barat jauh, jumlah binatang buas akan semakin sedikit. Karena kastil abu-abu berada di pedalaman. Dan karena keberadaan kastil abu-abu, seluruh pedalaman dipenuhi dengan kekuatan aneh yang dapat mencuri kehidupan dan mengikis jiwa. Karena kekuatan inilah binatang buas di barat jauh tidak berani memasuki pedalaman. Bahkan jika mereka memasuki pedalaman, mereka tidak berani tinggal lama. Dengan kata lain, kemungkinan besar mereka sudah memasuki pedalaman. Orang gila. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat orang gila itu, dan kemarahan di hatinya segera meningkat. Tidak lama setelah orang ini memasuki dunia kura-kura hitam, dia mengambil kursi berlengan dan berbaring di atasnya, dengan santai tidur siang. Seolah-olah hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Orang gila itu perlahan membuka matanya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Jangan kasar, panggil aku kakak senior. Lihat dirimu sekarang, bagaimana penampilanmu seperti kakak senior. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan berkata, berhenti bicara omong kosong, ayo keluar dan lihat. Keluar untuk apa? Orang gila tercengang. Qin Fei Yang berkata, saya memperkirakan kita seharusnya sudah memasuki pedalaman barat jauh, saya ingin keluar dan memastikannya. Untuk masalah sekecil ini, tidak bisakah kamu keluar sendiri, kenapa kamu menelponku? Orang gila itu memelototi Qin Fei Yang dan menutup matanya lagi. Siapa yang datang ke Far West? Qin Fei Yang sangat marah, dia melangkah maju dan meraih orang gila, dan muncul di atas gletser di luar. Anda! Orang gila tidak bisa menahan amarahnya, tetapi sebelum dia bisa marah, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya saat dia mengamati sekeliling. Di dunia ini, dia benar-benar merasakan kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, bahkan dapat mengabaikan pertahanan fisiknya, memasuki tubuhnya, mencuri nyawanya, dan mengikis jiwanya. Seperti yang diduga, kita telah mencapai pedalaman Far West. Gumam orang gila. Mengapa begitu sepi? Mengapa Qin Fei Yang tidak mengatakan apapun? Ketika dia melihat ke arah Qin Fei Yang, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat Qin Fei Yang telah berubah menjadi patung es. Orang gila itu buru-buru melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul. Namun, meski ada penghalang yang memisahkan arus dingin, es di tubuh Qin Fei Yang tidak menunjukkan tanda-tanda mencair. Jangan bilang dia sudah mati. Kelopak mata orang gila itu bergerak-gerak ketika dia menyadari bahwa dia telah ceroboh. Ini adalah daerah pedalaman di barat jauh, dan arus dingin jauh lebih menakutkan daripada di luar. Apalagi Qin Fei Yang, yang merupakan dewa perang yang sempurna, bahkan Raja Ilahi setengah langkah seperti dia pun merasakan tubuhnya menegang. Ledakan. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan sucinya untuk mencairkan es di tubuh Qin Fei Yang. Beberapa napas kemudian, es akhirnya mencair. Qin Fei Yang menggigil dan meringkuk. Dia menatap matman dan berkata dengan marah, Tahukah kamu bahwa aku hampir mati? Apakah kamu menyalahkanku? Orang gila mengerucutkan bibirnya. Siapa yang harus aku salahkan kalau bukan kamu? Mata Qin Fei Yang memerah. Saat dia keluar, kesadarannya ditelan oleh arus dingin dan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memasuki dunia kura-kura hitam lagi. Dalam beberapa tarikan napas pendek itu, dia benar-benar merasakan aura kematian. Tidak apa-apa sekarang. Jangan seperti banci dan membuat keributan. Orang gila memandang Qin Fei Yang dengan jijik, lalu mengamati kehampaan lagi. Alisnya perlahan berkerut. Aku banci. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia menjadi gila. Orang macam apa ini? Dia hampir mati beku dan dia masih mengejeknya seperti ini. Aku akan menanggungnya. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan menekan keluhan di hatinya saat dia mengamati sekeliling. Hmm. Langsung. Matanya juga dipenuhi kebingungan. Penghalang yang dibentuk oleh matman memblokir arus dingin yang mematikan, tapi tidak bisa memblokir kekuatan tak terlihat itu. Itu agak berlebihan. Ia bahkan bisa menembus penghalang yang terbuat dari kekuatan suci. Orang gila itu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Sepertinya kami yakin bahwa kami seharusnya tidak datang ke tempat ini. Kamu baru tahu sekarang. Qin Fei Yang memutar matanya. Mengapa kita tidak kembali sekarang? Kata orang gila. Kamu pasti bercanda. Kita sudah sampai sejauh ini dan masih akan kembali. Kata Qin Fei Yang. Sekarang, minatnya terguncang. Orang gila terkekeh dan berkata, Kalau begitu, ayo pergi. Qin Fei Yang hendak membawa orang gila ke dunia kura-kura hitam. Tetapi pada saat ini, suara anak kecil itu terdengar lagi di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, kamu tidak bisa datang ke dunia kura-kura hitam lagi. Ada nada yang tidak memungkinkan untuk berdiskusi. Mengapa? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan heran. Kekuatan penetrasi dari kekuatan ini berada di luar imajinasi. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan asalmu, bahkan dunia kura-kura hitam pun tidak akan bisa memblokirnya. Kata anak kecil itu. Sangat menakutkan. Qin Fei Yang terkejut. Anak laki-laki kecil itu berkata, kamu dapat mencoba pergi ke kastil. Kastil itu adalah artefak dewa yang menantang surga dengan kekuatan hukum. Mungkin bisa memblokirnya. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu. Ayo pergi, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Melihat Qin Fei Yang berdiri di sana tak bergerak, orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya. Saya tidak bisa pergi, artefak ilahi spasial saya dapat memblokir korosi kekuatan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Orang gila tertegun dan mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Dia tidak maha kuasa, jadi mengapa menanyakan segalanya padanya? Kalau begitu, ayo kita coba berjalan sebentar. Mari kita lihat seberapa kuat kekuatan ini. Orang gila mengerutkan kening dan menyarankan. Itulah satu-satunya cara. Qin Fei Yang mengangguk. Pendeknya. Dia tidak akan pernah membawa Matman ke kastil. Meskipun Matman telah membantunya selama periode ini, siapa yang mengetahui tujuan sebenarnya Matman? Lebih baik berjaga-jaga. Keduanya menyatukan aura mereka dan terbang lebih jauh ke dalam kastil dengan kecepatan tercepat. Saat mereka masuk semakin dalam, mereka tidak bisa lagi merasakan aura binatang itu. Namun kekuatan tak terlihat itu menjadi semakin menakutkan. Pertama, perasaan merebut kekuatan hidup dan mengikis jiwa tidak terlalu kentara. Namun secara bertahap, Qin Fei Yang dan Matman bisa merasakannya dengan jelas. Setelah sekitar satu juta mil, wajah Qin Fei Yang tiba-tiba bersinar. Dia menunjuk ke gletser di depan dan berteriak. Lihat, kastil abu-abu ada di depan. Matman mendonga dan sedikit terkejut. Selain gletser yang tak ada habisnya, tidak ada apapun di depan mereka. Di mana kastilnya? Apakah kamu melihat sesuatu? Orang gila memandang Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Mustahil. Qin Fei Yang mengusap matanya dan melihat lagi. Memang tidak ada kastil. Apa yang sedang terjadi? Orang gila memandang Qin Fei Yang dan wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, seharusnya kekuatan itulah yang telah mengikis kesadaranmu, menyebabkanmu berhalusinasi sekarang. Halusinasi. Qin Fei Yang terkejut. Sepertinya kesadarannya memang sedang kesurupan. Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Orang gila berhenti dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang sedikit tidak mau. Kalau begitu, haruskah aku menyerah begitu saja? Orang gila merenung sejenak dan berkata, benda ilahi luar angkasa milikmu seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Masuk dan bersembunyi dulu. Aku akan pergi melihatnya sendiri. Apakah ini baik? Qin Fei Yang sedikit khawatir. Tidak apa-apa. Dengan kultivasi saya, saya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Setelah Mat Man selesai berbicara, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangan Qin Fei Yang tanpa menoleh ke belakang. Mata Qin Fei Yang bersinar dan dia juga memasuki kastil. Semua orang berkultivasi dalam pengasingan. Qin Fei Yang tidak mengganggu semua orang dan diam-diam merasakan kastil itu. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kastil tersebut benar-benar dapat memblokir erosi kekuatan itu. Dia akhirnya menghela nafas lega. Setelah merenung sejenak, dia mengemudikan kastil dan mengejar Mat Man. Dia pasti tidak bisa mengejar ketinggalan. Lagipula, kecepatan Mat Man jauh melampaui kecepatannya. Namun, dia semakin penasaran dengan kastil abu-abu misterius itu. Qin Da Ge. Tiba-tiba, Fire Lotus membuka matanya dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Selama periode pengasingan ini, teratai api juga berhasil menembus level Dewa Perang yang sempurna. Apa yang salah? Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Fire Lotus dan bertanya sambil tersenyum. Fire Lotus memandang gletser di luar melalui gambar di kehampaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas, kamu seharusnya tidak mengikuti Mat Man ke sini. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan bertanya, kamu tahu tempat ini? Aku mendengar orang-orang di Istana Langit ke-9 mengatakan bahwa tingkat bahaya di barat jauh sebanding dengan kedalaman Laut Naga Langit. Bahkan jika Dewa Absolut masuk, mereka mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kata teratai api. Jadi begitu. Dengan kastil dan dunia kura-kura hitam, semuanya akan baik-baik saja. Qin Fei Yang tersenyum nyaman. Kamu terlalu optimis. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan melihat ke gletser di luar. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Pada saat yang sama. Orang gila melaju kencang. Wajahnya tidak lagi sembrono seperti sebelumnya. Ini sangat serius. Itu karena kekuatan aneh itu jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat terkuras. Jiwanya juga terkikis. Hem. Tiba-tiba. Dia melihat gunung es di depannya. Gunung es itu tingginya lebih dari seribu kaki. Di puncak gunung, berdiri seorang lelaki tua berambut hitam. Tetua Agung. Orang gila terkejut dan buru-buru terbang menuju gunung es. Dia berteriak dari jauh, Pak tua, kenapa kamu ada di sini? Namun, Tetua Agung tidak menjawab. Dia hanya tersenyum padanya dan melambai padanya, seolah memanggilnya. Jejak kecurigaan muncul di alis matman. Tapi tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menginjak rem dan berhenti di kehampaan. Dia mengusap matanya dan melihat ke atas lagi. Grand Elder dan gunung es keduanya telah menghilang. Itu benar-benar ilusi. Hati orang gila bergetar. Tampaknya kesadarannya pun mulai terkikis. Tapi tidak ada bayangan kastil abu-abu pun. Apakah aku benar-benar harus menyerah? Orang gila bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba. Dia berbalik dan melihat kekosongan di belakangnya. Matanya bersinar dan pada saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Benda luar angkasa ilahi. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan kehabisan tenaga dan mencari orang gila untuk menyelesaikan masalah. Dia jelas memiliki benda luar angkasa, tapi dia masih menyembunyikannya. Sayangnya, Kinfei yang masih tertinggal jauh dan tidak sempat melihatnya. Pada saat yang sama. Di bagian tengah pedalaman, sebuah kastil abu-abu besar berdiri di atas gletser. Dikelilingi oleh salju putih. Namun, tidak ada salju di atas kastil abu-abu itu. Bahkan tidak ada sedikitpun embun beku yang bisa ditemukan. Saat ini, sosok abu-abu berdiri di atas kastil, memandang ke depan. Dia melihat ke arah Kinfei yang dan Matman. Saya tidak menyangka seseorang akan menerobos masuk. Sepertinya keberadaan penguasa ini sudah diketahui. Sosok abu-abu itu bergumam dan menghilang lagi. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa, seolah dia tidak pernah muncul. 2102. Malam itu gelap seperti tinta. Badai salju yang menderu-deru melanda segala arah. Dalam kehampaan. Dua objek ilahi spasial, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat mendekati lokasi kastil abu-abu. Sekitar setengah jam berlalu, orang gila itu tiba-tiba berhenti di kehampaan, melihat pemandangan di depannya, matanya bersinar. Gletser itu tidak ada habisnya. Kastil abu-abu, seperti binatang raksasa zaman dahulu, terletak di atas gletser, memancarkan aura dingin dan misterius. Memang ada kastil kuno. Gumam orang gila itu. Setelah mengamati sebentar dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia mengendarai objek dewa spasial dan dengan hati-hati mendekati kastil abu-abu. Segera, dia muncul di gerbang kastil kuno. Gerbang batu itu tertutup rapat, mengeluarkan aura yang kuat. Tidak ada jendela di seluruh kastil abu-abu, jadi tidak ada cara untuk melihat situasi di dalamnya. Saya lahir di domain utara sejak saya masih muda, tapi saya tidak tahu bahwa ada kastil seperti itu di barat jauh. Orang gila mengendarai benda dewa spasial dengan cermat mengamati kastil abu-abu, matanya penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Kastil ini tidak sederhana. Menurut penilaiannya, itu pasti artefak dewa. Dan levelnya tidak rendah, kalau tidak, ia tidak akan bisa tetap tidak rusak di lingkungan yang keras seperti itu. Tapi bagaimana cara masuknya? Setelah merenung sebentar, orang gila itu mengertakkan gigi, meninggalkan objek dewa spasial, dan muncul di luar gerbang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam oleh kekuatan aneh itu. Dalam sekejap, tubuhnya yang kuat dan berisi mengerut, dan kerutan tebal muncul di wajahnya. Rambutnya juga dengan cepat memutih. Dalam sekejap, usianya sudah lebih dari setengahnya. Kita harus tahu. Dia masih setengah langkah dewa tertinggi. Dari sini, bisa dibayangkan betapa mengerikannya energi aneh yang merasuki tempat ini. Orang gila itu juga kaget, dan tidak berani berdiam diri sejenak, langsung memasuki benda dewa spasial. Dia masih ketakutan. Tidak hanya lebih dari separuh kekuatan hidupnya dicuri, bahkan jiwanya pun terbungkus oleh kekuatan aneh itu. Rasa sakit yang menyayat hati datang dari jiwanya. Butuh banyak usaha baginya untuk menyempurnakan kekuatan aneh itu. Apa yang harus saya lakukan? Sambil memulihkan kekuatan hidupnya, dia memutar otak untuk memikirkan cara. Mari coba lagi. Sesaat berlalu, dia tiba-tiba mengertakkan giginya, meninggalkan benda suci spasial itu lagi, dan muncul di depan gerbang batu. Situasi yang sama seperti sebelumnya terjadi lagi. Kekuatan hidup dan jiwanya dijarah dan terkikis oleh kekuatan aneh itu. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Kekuatan suci berwarna darah melonjak. Buka untukku. Sambil mengaum, dia meninju pintu batu itu. Gemuruh. Sebuah ledakan keras terdengar, mengguncang langit dan bumi. Namun, pintu batu itu tidak bergeming sama sekali. Kastil abu-abu itu bahkan tidak bergetar sedikitpun. Sangat kokoh. Orang gila tercengang. Setelah dia sadar kembali, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia dengan cepat bersembunyi di objek dewa spasial dan segera duduk bersilah di tanah untuk memurnikan energi aneh yang merusak jiwanya. Kali ini, dia tinggal lebih lama dari sebelumnya. Kekuatan hidup yang dirampok secara alami lebih dari yang terakhir kali. Rambutnya putih dan berbintik-bintik, dan dia kurus. Tubuhnya juga sangat bungku, dan dia tampak seperti orang tua di ambang kematian. Setelah beberapa saat, baru pada saat itulah orang gila itu menyempurnakan kekuatan aneh di lautan kesadarannya. Segera setelah, dia berdiri dan menatap pintu batu kastil abu-abu dengan ketakutan di matanya. Aku tidak bisa keluar lagi, atau aku pasti akan kehilangan nyawaku. Bahkan suaranya menjadi sangat serak. Meskipun kekuatan aneh dapat dimurnikan, kekuatan hidup yang dirampok tidak mudah untuk dipulihkan. Sekarang, tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuhnya. Jika dia keluar lagi, dia pasti akan mati di tempat. Tapi kastil abu-abu berada tepat di depannya. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Saya tidak bisa terburu-buru, saya tidak bisa terburu-buru. Mari kita pulihkan kekuatan hidup yang hilang dulu. Bisik Matman mencoba menenangkan dirinya. Lalu, dia mengeluarkan pil. Pil ini berwarna hijau zamrut dan memiliki total delapan pola. Itu memancarkan kekuatan hidup yang sangat agung. Ini adalah pil kehidupan ilahi. Pil kehidupan ilahi tidak hanya memiliki efek pil penyembuhan, pil penambah tulang, pil generasi, dan pil lainnya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan hidup. Orang gila meminum pil kehidupan ilahi dan menutup matanya untuk berkultivasi. Efek dari pil kehidupan ilahi langsung terasa. Setelah orang gila itu mengambilnya, wajah lamanya dan rambut seputih saljunya mulai pulih perlahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Empat jam kemudian, Matman akhirnya mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia penuh energi. Dia membuka matanya dan melihat ke pintu batu itu lagi. Berengsek. Tapi tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Dia sepertinya sudah melupakan Qin Fei Yang. Setelah sekian lama, apakah dia akan menjadi mayat kering? Ini sudah berakhir. Ketika Qin Batian dan Luzeng yang tahu bahwa saya membunuh keturunan mereka, mereka pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan saya. Tidak. Tidak. Aku harus kembali dan melihatnya. Jika saya dapat menemukan tubuhnya, saya dapat menjawab Qin Batian dan yang lainnya. Orang gila menepuh kepalanya dan segera mengarahkan benda suci spasial itu kembali ke tempat dia datang. Namun, setelah berbalik, ia bahkan belum terbang setengah mil ketika benda dewa spasial itu tiba-tiba tampak bertabrakan dengan sesuatu dan benar-benar terpental kembali. Hem. Orang gila terkejut. Dia mendonga dan melihat layar cahaya abu-abu muncul di kehampaan di luar. Layar cahaya ini berkedip-kedip dengan cahaya redup dan menghalangi jalan di depan. Apa yang sedang terjadi? Orang gila terkejut. Dia melambaikan tangannya dan layar dengan cepat berbalik untuk melihat ke beberapa arah lainnya. Akhirnya, dia terkejut saat mengetahui bahwa itu bukanlah layar cahaya sederhana, melainkan penghalang abu-abu. Penghalangnya, dengan kastil abu-abu sebagai pusatnya, meliputi area seluas satu mil. Dengan kata lain. Sekarang, dia terjebak di dalam penghalang. Kapan penghalang ini muncul? Kenapa aku tidak bisa merasakan apapun? Orang gila melirik ke penghalang dengan ekspresi tercengang. Pada saat yang sama. Di luar penghalang, di dalam kehampaan. Mengapa ada penghalang? Kinfei yang berdiri di dalam kastil dan memandangi penghalang abu-abu dengan takjub. Meskipun kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan matman, itu masih lebih dari empat jam. Jadi barusan, dia akhirnya datang ke sini. Dan dia kebetulan melihat penghalang abu-abu muncul. Awalnya, dia juga ingin mendekati kastil abu-abu, tapi munculnya penghalang membuatnya berhenti dengan tegas. Dengan kata lain, orang gila sebenarnya membantunya dan menyelamatkannya dari jebakan. Penghalang seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang menabraknya untuk memicu penghalang dan membuatnya muncul. Fire Lotus melirik ke arah penghalang dan berkata, Itu benar. Kin Fe Yang mengangguk. Apa itu? Tunggu. Tiba-tiba, Kin Fe Yang menoleh untuk melihat Fire Lotus dan bertanya, Sepertinya kita tidak melihat matman sepanjang jalan, kan? Tidak. Api lotus menggelengkan kepalanya. Mungkinkah? Kin Fe Yang melihat ke penghalang lagi dan berkata dengan heran, Tidak mungkin dia, kan? Karena mereka berdua berada di benda dewa luar angkasa dan tidak dapat melihat satu sama lain, baik Kin Fe Yang maupun orang gila tidak mengetahui bahwa satu sama lain ada di sini. Dibandingkan dengan Kin Fe Yang dan Fire Lotus yang relatif tenang, matman panik saat ini. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan meninggalkan anak itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kin Batian dan Luzeng yang sama-sama orang yang kejam. Ketika mereka mendengar berita kematian Kin Fe Yang, mereka pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan saya. Petik 2.2 Dia sudah mengira Kin Fe Yang telah meninggal. Tentu saja. Dia tidak bisa disalahkan karena berpikiran demikian. Bagaimanapun, ini adalah wilayah barat jauh. Dan daerah pedalamanlah yang diselimuti oleh kekuatan aneh itu. Dan bahkan Kin Fe Yang sendiri berkata bahwa benda dewa luar angkasa tidak dapat menghentikan invasi kekuatan aneh ini. Jadi dalam pandangan matman, Kin Fe Yang pasti tidak akan selamat. Sakit kepala. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membawanya ke sini. Di masa depan, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada Kin Batian dan yang lainnya. Orang gila mengusap keningnya dan memandangi kastil abu-abu, tiba-tiba terbakar amarah. Itu semua karena hal ini. Hari ini, jika aku tidak memecahkan benda sialan ini dan melihat isinya, aku tidak akan menyerah. Tanpa ragu, kastil abu-abu menjadi sasarannya untuk melampiaskan amarahnya. Memadamkan. Saat berikutnya, dia muncul di luar pintu batu, matanya memancarkan cahaya yang tajam. Hancur untukku. Dengan omannya, cahaya kemasan muncul, membawa aura destruktif, dan meledak ke arah pintu batu. Dentang. Ledakan. Pintu batu itu bergetar. Berhasil. Mata orang gila itu tiba-tiba berkilat. Namun, sebelum dia sempat berbahagia, tubuhnya menegang dan dia langsung mengumpat. Karena pintu batunya hanya bergetar sedikit sebelum kembali normal. Melihat tempat di mana cahaya kemasan membombardir, hanya ada goresan putih. Kurang ajar kau. Orang gila hanya bisa bersembunyi di benda dewa luar angkasa lagi. Itu benar-benar dia. Di luar penghalang. Melihat orang gila yang muncul dan menghilang begitu saja, sedikit kemarahan tiba-tiba muncul di wajah Qin Feiyang. Dia tahu bajingan ini mengabaikannya. Fire Lotus melirik Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, tingkat benda suci luar angkasanya tidak rendah. Iya. Qin Feiyang mengangguk. Saat Matman muncul barusan, dia juga menyadari bahwa lebih dari separuh kekuatan hidup Matman telah diambil. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan aneh di dalam penghalang itu jauh lebih kuat daripada di luar. Dan benda dewa luar angkasa milik orang gila dapat memblokir kekuatan aneh di dalam penghalang, jadi itu jelas bukan benda dewa luar angkasa biasa. Orang gila dipenjara. Dan dari kelihatannya, dia ingin mendobrak pintu batu itu lebih dari sekali. Namun hingga saat ini, pintu batu tersebut belum dibuka. Aku khawatir bahkan dengan kita, kita tidak akan bisa membukanya. Kenapa kita tidak kembali dulu? Api Lotus menyarankan. Lalu bagaimana dengan orang gila? Qin Feiyang bertanya. Dia yang memintanya, jadi mengapa kita harus peduli? Lagi pula, nyawa orang gila tidak dalam bahaya jika dia bersembunyi di benda dewa luar angkasa. Saat kita kembali, kita akan melapor kepada tetua pertama dan sangguan Fenglan. Mereka secara alami akan memikirkan cara untuk menyelamatkan orang gila. Kata teratai api. Ini. Qin Feiyang ragu-ragu. Karena mereka sudah ada di sini, dia benar-benar tidak ingin pergi seperti ini. Yang paling penting adalah. Jika ada harta karun yang disembunyikan di kastil abu-abu ini, maka ketika tetua pertama dan sangguan Fenglan datang dan mendapatkan harta karun itu, dia pasti tidak akan mendapat bagiannya. Kalau saja Chang Sui ada di sini. Dengan kemampuan Chang Sui, dia pasti bisa mendobrak pintu batu ini. Qin Feiyang menghela nafas. 2103. Intinya adalah Chang Sui tidak ada di tanganmu. Ayo pergi, mungkin tidak ada harta karun di kastil ini, mungkin ada grim reaper yang duduk di sana. Kata teratai api. Malaikat maut. Qin Feiyang menoleh untuk melihat fire lotus, matanya penuh kejutan. Lihatlah kekuatan aneh yang dipancarkan oleh kastil abu-abu ini, bahkan orang gila pun tidak dapat menahannya. Terlihat bahwa kastil ini jelas bukan benda biasa. Lalu sosok abu-abu apa yang bersembunyi di kastil jika bukan grim reaper. Kata teratai api. Qin Feiyang merenung sejenak dan mengangguk, masuk akal, hidup kita lebih penting, ayo mundur. Setelah mengatakan itu, dia membalikkan kastil dan terbang. Ledakan. Namun, kastil itu sepertinya menabrak sesuatu. Segera setelah, tirai abu-abu terang muncul dari udara tipis dan memantulkan kastil kembali. Hem. Mata Qin Feiyang melebar, mengapa ada tirai tipis lagi? Dia dengan cepat mengubah gambarnya dan terkejut menemukan pesona lain telah muncul pada saat ini. Pesona ini bahkan lebih besar dari pesona yang menjebak orang gila. Tidak hanya memenjarakan Qin Feiyang, bahkan orang gila dan pesona yang menjebaknya juga diselimuti. Dengan kata lain, sekarang itu setara dengan dua pesona. Pesona pertama menjebak orang gila. Pesona kedua menjebak Qin Feiyang. Oh tidak. Orang-orang di kastil abu-abu pasti menyadari bahwa kita telah memasuki ujung barat dan memasang jebakan di sini sebelumnya. Kata teratai api dengan suara yang dalam. Hati Qin Feiyang juga tenggelam. Jika benar seperti yang dikatakan Fire Lotus, maka mereka sudah terjebak di sini. Pada saat yang sama, orang gila itu juga mendengar gerakan di luar dan dengan cepat mengubah gambarnya, mengunci ke arah kastil. Bagaimana situasinya? Pesona lain benar-benar muncul. Wajahnya juga penuh kejutan. Mungkinkah ada orang lain? Jika ada orang lain, siapakah itu? Tunggu. Tidak mungkin Qin Feiyang, kan? Selamat datang di wilayah kematian penguasa ini. Tiba-tiba, tawa serak terdengar di penghalang dan memasuki telinga Qin Feiyang dan orang gila itu. Hem. Mereka berdua mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama dan mengunci kastil abu-abu. Namun, mereka tidak melihat apapun di luar kastil abu-abu. Tawa serak itu sepertinya muncul begitu saja. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Suara serak itu terdengar lagi. Saat dia selesai berbicara, penghalang yang menjebak orang gila itu tiba-tiba menghilang. Namun, pesona yang menjebakin Qin Feiyang tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Dengan kata lain, saat ini, hanya ada satu penghalang di sini. Qin Feiyang dan orang gila terjebak dalam penghalang yang sama. Domain kematian ini adalah teknik terkuatku. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Jadi, saya dengan baik hati menyarankan Anda untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Suara pria misterius itu bergema lagi di domain terikat. Domain kematian. Qin Feiyang dan orang gila mengerutkan kening. Sekarang, silakan keluar dulu. Saya tidak suka berbicara sambil melihat ke udara. Kata pria misterius itu. Melihat ke udara. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Mendengarkan apa yang dia katakan, pria misterius ini sedang melihat mereka sekarang. Tapi tidak ada bayangan di dalam penghalang itu. Mungkinkah? Qin Feiyang tiba-tiba melihat ke kastil abu-abu, matanya berkedip. Apakah sosok abu-abu itulah yang memberi longtia nyupil potensial? Keluar. Saya sudah membubarkan kekuatan kematian. Aku tidak akan merampas vitalitasmu dan mengikis jiwa ilahimu. Pria misterius itu berkata lagi. Sudah bubar. Qin Feiyang menatap kehampaan di luar dengan heran. Dia benar-benar tidak berani keluar dan mengambil resiko. Seseorang harus mengetahuinya. Kekuatan aneh di sini, bahkan orang gila, dewa ilahi setengah langkah, tidak dapat bertahan selama beberapa nafas, apalagi dia. Jika pria misterius itu berbohong padanya, bukankah keluar sama saja dengan mendekati kematian? Orang gila itu juga ragu-ragu. Namun pada akhirnya, dia akhirnya mengertakkan gigi dan meninggalkan benda dewa luar angkasa, muncul di dalam penghalang. Di dalam penghalang, kekuatan aneh telah benar-benar menghilang. Melihat orang gila itu selamat dan sehat, Qin Feiyang benar-benar lega. Namun, saat Qin Feiyang hendak meninggalkan kastil, teratai api berkata, Qin Dage, bawa aku bersamamu. Membawamu bersamaku. Qin Feiyang mengerutkan kening. Mungkin aku bisa membantu. Kata teratai api. Ini. Qin Feiyang ragu-ragu. Bahkan jika aku tidak bisa membantu, kamu bisa mengirimku ke kastil secepat mungkin. Tidak akan ada bahaya apapun. Kata teratai api sambil tersenyum. Oke. Qin Feiyang menganggup dan berkata, Tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan selalu berada di sisiku dan tidak bertindak sendiri. Oke. Api lotus tersenyum. Qin Feiyang melambaikan tangannya, menggulung teratai api, dan muncul tidak jauh dari orang gila itu. Ini benar-benar kamu. Melihat Qin Feiyang muncul, orang gila itu sangat gembira dan buru-buru berlari ke depan mereka berdua. Berkata, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati, saya pikir kamu sudah mati. Qin Feiyang memutar matanya. Tunggu. Itu tidak benar. Bukankah kamu mengatakan bahwa benda suci luar angkasamu tidak dapat memblokir kekuatan aneh ini? Mengapa tidak terjadi apa-apa sekarang? Orang gila itu mengerutkan kening. Qin Feiyang berkata dengan acu-ta'acu, bukankah kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak memiliki benda dewa luar angkasa? Eh. Orang gila itu tertegun, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, berkata, oke, oke, anggap saja aku tidak bertanya. Qin Feiyang memutar matanya ke arah orang gila itu, melihat ke kastil abu-abu, dan berkata dengan dingin, kita semua sudah keluar, tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu akan bersembunyi di sana selamanya? Jika Anda ingin melihat wajah asli penguasa ini, mari kita lihat apakah Anda memiliki kualifikasi. Saat suara pria misterius itu turun, awan kabut abu-abu tiba-tiba muncul di penghalang, melayang, di kehampaan, memancarkan aura suram dan jahat. Segera setelah. Gemuruh. Di awan kabut kelabu, terdengar suara yang memekatkan telinga. Itu bukanlah suara aura yang meletus, juga bukan suara pertempuran, melainkan suara langkah kaki. Dan ada lebih dari satu, memekatkan telinga. Selain itu, ada juga aura jahat yang menakutkan, seolah-olah iblis yang tak terhitung jumlahnya merobek penghalang antara langit dan bumi, naik dari neraka. Apa itu? Qin Feiyang dan dua lainnya berdiri bersama, menatap kabut abu-abu dengan waspada. Langkah kaki itu semakin dekat dan semakin memekatkan telinga. Detak jantung Qin Feiyang dan dua lainnya berdetak pada frekuensi yang sama dengan langkah kaki. Bahkan kidan darah di tubuh mereka melonjak tak terkendali. Hati-hati. Orang gila itu diam-diam memperingatkan. Qin Feiyang mengangguk. Tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sekitar beberapa napas kemudian. Ledakan. Tiba-tiba. Bayangan binatang besar keluar dari salah satu awan kabut kelabu. Murid ketiganya menyusut. Ternyata itu adalah keraes. Itu persis sama dengan enam belas keraes yang mereka temui di awal. Ia memiliki sembilan kepala, seperti gunung kecil, berdiri di kehampaan di seberangnya, memancarkan aura yang menakutkan. Hati-hati, ia juga memiliki basis budidaya dewa tertinggi setengah langkah. Orang gila itu berbisik. Dewa paragon setengah langkah. Tubuh Qin Feiyang menegang. Seberapa kuatka pria misterius ini hingga mampu memanggil monster dewa paragon setengah langkah. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan masih akan terjadi. Di kabut abu-abu lainnya, binatang buas juga keluar satu demi satu. Dan ada lebih dari satu jenis. Ada macan tutul salju yang ukurannya lebih dari 10 meter. Ada seekor ular piton es yang sebesar punggung gunung. Ada juga singa elang yang lebih dikenal Qin Feiyang. Masing-masing elang berkepala singa tingginya puluhan kaki, sebanding dengan gunung. Tunggu. Dan tidak ada pengecualian. Binatang-binatang ini semuanya merupakan makhluk setengah langkah dari Dewa Paragon. Aura ganas melonjak, menekan Qin Feiyang dan Fire Lotus hingga mereka hampir kehabisan nafas. Sangat banyak. Bahkan orang gila pun terkejut. Karena pada akhirnya ada total 35 binatang yang muncul di hadapan mereka. Mari kita mulai. Suara pria misterius itu terdengar. Ledakan. Saat suara itu jatuh, 35 binatang itu menginjak kehampaan dan menyerang Qin Feiyang dan dua lainnya. Kalian semua, mundurlah. Teriak orang gila itu. 35 binatang dewa tertinggi setengah langkah, dengan basis budidaya Qin Feiyang saat ini, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Bahkan fluktuasi pertempuran saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Mendengar kata-kata orang gila itu, Qin Feiyang tidak berani ragu, dan segera menarik teratai api dan mundur. Ketika keduanya mundur ke tepi alam kematian, orang gila itu melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan suci muncul, membentuk penghalang kekuatan suci yang menyelimuti Qin Feiyang dan teratai api. Ini tentu saja untuk melindungi Qin Feiyang dan Fire Lotus. Bagaimanapun juga, alam kematian sangatlah besar. Dan pertempuran dewa tertinggi setengah langkah sudah cukup untuk menyebar jutaan mil jauhnya. Karena itu, kemanapun mereka mundur, mereka tidak bisa lepas dari nasib terpengaruh oleh fluktuasi pertempuran. Karena itu, mereka harus bersiap terlebih dahulu. Dan nyawa Qin Feiyang dan teratai api tidak dalam bahaya, jadi orang gila itu bisa bertarung tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, 35 binatang telah menyerang di depan orang gila, masing-masing memancarkan aura yang dapat menghancurkan dunia. Ini menarik. Orang gila itu terkekeh. Ledakan. Kekuatan suci berwarna darah melonjak seperti air pasang. Dalam sekejap, aura orang gila berubah drastis, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Matanya bersinar merah seolah dia dirasuki oleh dewa iblis. Aura jahatnya bahkan lebih menakutkan dari 35 binatang itu. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan suci berwarna darah berkumpul. Dentang. Detik berikutnya. Segel persegi berwarna darah seukuran telapak tangan muncul. Segel setan darah. Fire Lotus mungkin tidak familiar dengan Blood Demon Cell, tapi Qin Feiyang sangat familiar dengannya. Karena orang gila telah menggunakan seni dewa ini di Pulau Raja Penyu. Dan itu adalah seni dewa puncak. Saya tidak terkalahkan. Membunuh. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Segel setan darah melesat ke langit dan mengembang tertiup angin. Dalam sekejap, itu berubah menjadi segel raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Aura setan menyebar ke segala arah. Saat dia melambaikan tangannya, Blood Demon Cell turun dengan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Mengaum. Kedua kerabaku itu meraum dan mengangkat lengan mereka yang tebal dan kokoh untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Di dalam pesona tersebut, terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Lengan kedua kerabaku dihancurkan oleh segel setan darah di tempat. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Namun, seolah-olah mereka tidak merasakan sakit, mereka mengangkat lengan mereka yang lain dan melemparkannya ke Blood Demon Cell. Meskipun tubuh fisik dan kekuatan binatang secara alami lebih kuat dari manusia, itu masih merupakan seni dewa puncak. Bagaimana tubuh daging dapat menghalanginya? Lengan lainnya juga hancur berkeping-keping. Darah berceceran dan mewarnai tanah menjadi merah. Tapi kemudian, adegan yang semakin mengejutkan orang gila dan kinfe yang muncul. Kedua lengan kerambun beku itu hancur, tapi mereka masih tidak punya niat untuk menghindar. Mereka bahkan tidak berteriak. Seolah-olah mereka benar-benar tidak tahu apa itu rasa sakit. Yang lebih gila lagi adalah setelah lengan mereka hancur, bukan saja mereka tidak mundur, mereka juga menggunakan tubuh mereka untuk menyerang segel setan darah. 2104 Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka tidak takut mati? Kinfe yang bingung. Tidak. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan menatap kedua kera es itu. Tiba-tiba, dia mendapati mata mereka tampak kosong. Mungkinkah? Tatapannya bergetar saat dia dengan cepat melihat ketiga puluh tiga binatang lainnya. Mata mereka juga kosong. Jadi begitu. Dia segera mengerti dan buru-buru berteriak. Orang gila, hati-hati. Mereka boneka. Boneka. Kinfe yang tercengang. Orang gila juga tercengang. Keduanya dengan hati-hati mengukur binatang itu. Setelah pengingat Fire Lotus, mereka dengan cepat menyadari petunjuknya. Tiga puluh lima binatang itu tidak hanya memiliki mata kosong tetapi juga tidak memiliki detak jantung. Mereka setara dengan mayat. Tidak heran mereka begitu gila. Mayat tidak memiliki kesadaran dan sepenuhnya dikendalikan oleh seseorang. Dengan kata lain. Pada saat ini, binatang buas ini diam-diam dikendalikan oleh orang misterius yang bersembunyi di kastil Abu Abu. Dalam sekejap mata, kedua kera es itu telah bertabrakan dengan segel setan darah. Dengan suara keras, tubuh besar kedua kera es itu meledak di kehampaan. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Segel setan darah tidak rusak sama sekali. Ia membawa aura mengerikan dan terus membunuh boneka lainnya. Ledakan. Tiga puluh dua binatang yang tersisa juga dibunuh satu demi satu. Saya sangat menantikannya, tapi saya tidak menyangka itu adalah sekelompok boneka. Orang gila melambaikan tangannya dan segel setan darah berubah menjadi cahaya berdarah yang melayang di atas kepalanya. Cahaya berdarah menerangi separuh langit. Meremehkan boneka. Suara orang misterius itu terdengar. Boneka tidak bisa mengaktifkan jiwa pertempurannya dan tidak bisa menggunakan teknik dewa. Dengan kemampuanku, membunuh mereka seperti membunuh anjing. Orang gila mencibir. He he. Petik dua. Haha. Petik dua. Orang misterius itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, ini hanya hidangan pembuka. Pertunjukan sebenarnya belum dimulai. Hidangan pembuka. Hati Kinfei yang bergetar saat dia mengalihkan pandangannya ke bola kabut abu-abu yang melayang di udara. Mungkinkah ada boneka yang lebih kuat di kabut kelabu? Keluar. Orang misterius itu berteriak. Langkah kaki yang memekakan telinga terdengar dari dalam kabut abu-abu. Ledakan. Di saat berikutnya, semakin banyak binatang buas yang muncul. Sama seperti 35 binatang ganas sebelumnya, matanya kosong dan tidak ada detak jantung. Namun, aura yang mereka pancarkan berbeda seperti langit dan bumi. Dewa Paragon Awal. Pupil mata matman mengerut saat dia melihatnya satu per satu. Pada akhirnya, dia menemukan ada sebanyak 50 binatang buas. Bisakah orang gila menahannya? Kinfei yang cukup khawatir. 50 binatang buas yang baru saja menjadi Dewa Paragon. Sekalipun itu boneka, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Jika mereka semua masih hidup, orang gila pasti akan mengalami kesulitan. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak. Tapi boneka, dengan metode matman, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Api lotus berbisik. Dia kemudian melihat ke kastil abu-abu, cahaya dingin bersinar di kedalaman matanya. Pergi. Kata pria misterius itu. 50 binatang buas itu langsung berubah menjadi arus deras dan dengan ganas menerkam matman. Tidak peduli berapa banyak yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Orang gila itu tertawa dengan arogan. Tanpa rasa takut, dia menyerang. Dia tidak takut pada boneka belaka. Kinfei yang memperhatikan dengan gugup. Sementara itu, dia bahkan lebih takut pada pria misterius di kastil abu-abu. Kita harus tahu. Entah itu dewa paragon setengah langka atau dewa paragon awal, mereka semua adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dan orang ini sebenarnya mengendalikan begitu banyak boneka setingkat ini. Seberapa kuat dia, sulit untuk dibayangkan. Seperti yang dikatakan Fire Lotus, orang ini memang iblis menakutkan yang sebanding dengan Grim Reaper. Jangan pedulikan itu. Tiba-tiba, suara pria misterius itu terdengar lagi. Segera setelah sebuah kekuatan tak kasat mata runtuh, dan penghalang yang dibuat orang gila itu sebelumnya langsung runtuh. Ekspresi Kinfei yang tiba-tiba berubah. Karena begitu penghalang itu ditembus, fluktuasi pertarungan antara orang gila dan boneka-boneka itu sangat besar. Kinfei yang segera merasakan ancaman kematian. Cepat pergi ke kastil. Teriak api lotus. Namun sebelum suara Fire Lotus memudar, kekuatan tak kasat mata lainnya turun dan menyelimuti keduanya. Kemudian, keduanya merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Saat berikutnya, mereka berdua muncul di luar penghalang. Hah! Keduanya tercengang. Situasi apa ini? Fire Lotus kembali sadar dan berkata, Kin Dagei, gunakan kesempatan ini untuk pergi. Kinfei yang mengangguk. Namun, sebelum mereka bisa memasuki kastil, penghalang abu-abu lain muncul dari udara tipis dan menjebak mereka lagi. Berengsek! Fire Lotus melirik ke arah penghalang, wajahnya muram. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Kinfei yang diam-diam menghiburnya, menoleh untuk melihat kastil abu-abu, dan berkata, Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kamu punya nyali. Tapi aku tidak tahu seberapa kuat kamu. Tria misterius itu tersenyum sinis. Di dalam penghalang tempat Kinfei yang dan Fire Lotus berada, awan kabut hitam segera muncul. Ledakan! Serangkaian langkah kaki yang keras dan jelas terdengar. Segera setelah. Dari kabut hitam, binatang buas keluar satu demi satu. Kekuatan mereka tidak kuat, dan mereka semua adalah dewa perang sempurna. Dibandingkan dengan wayang golek yang dihadapi Matman saat ini, bisa dikatakan perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun jumlah mereka beberapa kali lebih banyak dari boneka yang dihadapi Matman saat ini. Kinfei yang melirik mereka dan memperkirakan setidaknya ada 200 binatang. Fire Lotus menatap binatang itu dan berkata dengan suara rendah, Kin Dagei, biarkan aku melakukannya, agar aku tidak terluka dan mengungkap identitasku. Tidak. Meskipun semua binatang ini adalah boneka, budidaya mereka lebih tinggi dari milikmu. Kamu bukan lawan mereka. Jangan khawatirkan aku. Sekelompok boneka perfect wargo tidak bisa melukaiku. Setelah Kinfei yang selesai berbicara, dia dengan tegas mengirim Fire Lotus ke kastil. Hanya di kastil dia bisa menjamin keselamatannya. Kamu cukup penyanyang. Tidak buruk, tidak buruk, penguasa ini menghargaimu. Pria misterius itu tertawa parau. Kinfei yang menutup telinga dan menatap binatang itu. Auranya meletus seperti gunung berapi saat dia mengambil inisiatif menyerang. Membunuh. Raungan pria misterius itu pun terdengar. Lebih dari 200 binatang buas tiba-tiba berubah menjadi semburan, dan bergegas menuju Kinfei yang dari segala arah. Huh. Kinfei yang mendengus dari hidungnya dan tidak punya niat untuk membelas sama sekali. Kekuatan ilahi menyembur keluar dan menyerang binatang-binatang itu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap kali dia menyerang, dia bisa membunuh boneka. Untuk sesaat, mayat dan anggota tubuh yang patah beterbangan di langit. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ledakan. Tiba-tiba. Saat dia menghancurkan boneka dengan telapak tangannya, dua keraganas menerkamnya dengan ganas dan tinju mereka yang sebesar batu kilangan menghantam punggungnya dengan keras. Tapi wajah Kinfei yang hanya menjadi sedikit pucat dan dia tidak mengalami kerusakan apapun. Setelah ditempa oleh dua kesengsaraan surgawi, kekuatannya tidak hanya melebihi orang biasa, kemauan dan kekuatan tubuhnya juga sebanding dengan artefak ilahi bermutu tinggi. Jadi, serangan kedua keraganas itu tidak mematikan di depannya. Dari awal sampai akhir, dia tidak marah. Dia berbalik dan langsung membunuh kedua keraganas itu. Karena tidak perlu marah pada boneka-boneka yang tidak memiliki kesadaran dan emosi ini. Sekalipun Anda marah, mereka tidak akan mengerti. Saat ini, dia seperti dewa kematian, ekspresinya sangat dingin. Itu benar-benar pembantaian sepihak. Tentu saja. Dia tidak menggunakan kekuatan naga ilahi. Tapi dua jenis kekuatan suci lainnya sudah cukup baginya untuk menangani boneka-boneka ini. Dan pertempuran di pihak orang gila lebih intens daripada di pihak Kinfei yang... Meskipun orang gila itu sangat arogan, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya di hadapan 50 boneka dewa tertinggi tahap awal dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sekitar 100 napas kemudian. Kinfei yang berdiri dengan bangga di kehampaan, auranya seperti pelangi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah dia bermandikan hujan darah. Lebih dari 200 binatang buas semuanya telah terbunuh. Darah di tubuhnya berasal dari binatang buas itu. Di bawah gletser, ada tumpukan tulang, dan bau darah yang menyengat memenuhi seluruh wilayah kematian. Mati untukku. Itu juga terjadi pada saat ini. Raungan keras orang gila terdengar. Kinfei yang menoleh dan melihat kepala binatang buas hancur berkeping-keping oleh pukulan orang gila itu. Kekuatannya memang tidak sederhana. Kinfei yang bergumam. Dengan budidaya dewa tertinggi setengah langkah, membunuh binatang buas dewa tertinggi tahap awal, bahkan jika itu adalah boneka, sudah cukup untuk dipuji. Sepertinya tuan ini sedikit meremehkanmu. Suara pria misterius itu terdengar, bergema di penghalang untuk waktu yang lama. Saya juga ingin melihat seberapa kuat saya sekarang. Kinfei yang mencibir. Ketika dia masih menjadi dewa perang tahap awal, dia sudah bisa membunuh dewa tertinggi setengah langkah. Apa yang dimaksud dengan dewa perang sempurna? Kita harus tahu. Dia belum mengaktifkan seni dewa enam kata. Seni dewa enam kata bisa mengabaikan penghalang alam besar. Diperkirakan meskipun dia adalah dewa perang sempurna, dia masih bisa bertarung dengan seni dewa enam kata. Haha. Anak nakal yang sombong. Pria misterius itu tertawa parau dan berkata, Tuhan ini akan memenuhi keinginanmu. Begitu suaranya memudar. Binatang buas lainnya meraung keluar dari kabut kelabu. Kultivasi mereka telah mencapai tingkat setengah langkah dewa tertinggi. Tidak cukup, tidak cukup. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya merah darah melintas di langit seperti kilat, memasuki kepala binatang buas. Retakan. Kepala binatang buas itu hancur di tempat. Mengikuti dengan cermat. Gumpalan cahaya merah darah itu menyerang binatang buas berikutnya. Tak satupun dari binatang buas itu yang mampu menahan serangan lampu merah darah dan langsung hancur. Inilah kekuatan formula pembunuh. Meskipun itu hanya dibentuk oleh secercah niat membunuh, ia masih memiliki kekuatan suci yang menantang surga. Dan sekarang, dia hanya bisa mengaktifkan formula bunuh, formula pertempuran, formula lanjutan, dan formula kembali. Meskipun dia hanya berjarak satu langkah dari dewa tertinggi setengah langkah, dewa tertinggi setengah langkah telah melampaui tingkat dewa perang. Oleh karena itu, seni dewa seperti formula naga ilahi, formula phoenix api, dan formula akhir kekosongan tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya. Dengan kata lain, seni surgawi ini tidak dapat membahayakan dewa tertinggi setengah langkah. Tentu saja. Jika Kinfei yang benar-benar berusaha sekuat tenaga, bahkan jika dia tidak menggunakan seni dewa enam kata, dia masih bisa melawan dewa tertinggi setengah langkah. Namun, dengan cara ini, dia pasti akan terluka dan berdarah. Bukan ini yang ingin dia lihat. Oleh karena itu, dia lebih lugas dan langsung mengungkapkan seni dewa enam kata. Bunuh satu yang keluar. Pada akhirnya, memang seperti itu. Boneka-boneka itu hanya memperlihatkan separuh tubuh mereka di dalam kabut abu-abu sebelum mereka dihancurkan tanpa ampun oleh cahaya merah darah. 2105. F. Chuck. Galak sekali. Melihat Kinfei yang membunuh para dewa dan iblis, orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tapi ketika dia menyadari gumpalan Blood Grace, dia tersenyum lega. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan dari Flatting Grace yang berwarna darah. Dia tahu kekuatan mengerikan dari Blood Grace. Ayah ini tidak bisa kalah darinya. Kartu Tram, kan? Siapa yang tidak memilikinya? Sudut mulut orang gila melengkung, dan seberkas cahaya kemasan muncul, melesat melintasi langit seperti kilat. Salah satu binatang yang baru saja mencapai alam dewa tertinggi langsung terbunuh. Nak, ayo berkompetisi dan lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Orang gila tertawa liar. Kinfei yang memandang orang gila itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada hadiahnya? Dasar bajingan, kamu benar-benar ingin memanfaatkanku kapan saja dan di mana saja. Orang gila memutar matanya. Kamu adalah tokoh berpengaruh di Istana Sembilan Surga kami. Hanya orang bodoh yang tidak akan memanfaatkanmu. Tidak ada hadiah, aku tidak akan melakukannya. Kinfei yang tertawa. Orang gila mendengus dingin, jika kamu tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Ayah ini akan menderita kerugian. Kerugian apa? Kinfei yang tidak mengerti. Lihatlah lawanmu, lalu lihat lawan ayah ini. Mereka berdua adalah boneka setingkat dewa tertinggi. Dari segi jumlah, aku pasti tidak bisa dibandingkan denganmu. Jika ingin bersaing, mari bersaing dalam kualitas. Satu miliar batu jiwa, apakah kamu berani? Wajah orang gila penuh provokasi. Bersaing dalam kualitas. Wajah Kinfei yang berkedut. Jika mereka bersaing dalam kualitas, maka dia pasti kalah. Karena tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh, itu tidak bisa dibandingkan dengan boneka yang baru saja mencapai tingkat dewa tertinggi. Lagipula, boneka-boneka yang dia bunuh hanyalah dewa ilahi setengah langkah. Jika dia tetap berkompetisi, itu setara dengan memberikan satu miliar batu jiwa kepada Mat Man. Hanya orang bodoh yang mau melakukan transaksi yang merugikan. Pengecut. Orang gila dibenci. Jangan memprovokasiku, tidak ada gunanya. Jika ingin bersaing, mari bersaing secara kuantitas. Kinfei yang meremehkan. Orang gila memutar matanya dengan ganas. Jika mereka bersaing secara kuantitas, dia pasti kalah. Karena Kinfei yang telah membunuh lebih banyak boneka daripada dia. Mereka berdua berbicara dan tertawa, dan sepertinya mereka tidak bertengkar sama sekali. Dua anak nakal yang sombong. Penguasa ini ingin melihat berapa lama kamu bisa tertawa. Pria misterius itu tertawa dengan marah. Ini hanyalah sebuah penghinaan baginya. Saat suara pria misterius itu turun, binatang buas yang meraung keluar dari kabut hitam itu sepertinya kekuatannya meningkat satu tingkat. Boneka yang dihadapi Kinfei yang secara mengejutkan berada di alam dewa ilahi awal. Boneka orang gila berada pada level Dewa Paragon yang lebih rendah. Mereka padat dan tak terhitung banyaknya. Dia membunuh gelombang demi gelombang, seperti gelombang besar, tidak ada habisnya. Tidak cukup, tidak cukup. Namun, Kinfei yang tidak merasakan tekanan sama sekali. Lampu merah darah sangat indah dan tak terhentikan. Melihat kembali ke arah orang gila, cahaya kemasan misterius tidak dapat dihentikan, dan dia melakukan hal yang sama dengan mudah. Kekuatan cahaya kemasan ini di luar imajinasiku. Kinfei yang bergumam. Dari semua metode yang ditunjukkan orang gila itu, yang paling diapedulikan adalah cahaya kemasan. Untuk mampu bersaing dengan kill formula. Tiba-tiba, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benaknya. Mungkinkah? Ini juga merupakan teknik menantang surga yang memungkinkan seseorang menembus alam yang tak terhitung jumlahnya. Gletser di bawahnya dipenuhi tumpukan mayat. Domain kematian menyegel sekeliling, dan bau darah yang menyengat tidak bisa menyebar. Semuanya berkumpul di dalam domain, membuat seseorang merasa mual. Bahkan di domain kematian, sudah ada kabut berdarah. Kamu benar-benar punya kemampuan. Semakin pria misterius itu memandang, dia semakin terkejut. Tiba-tiba, boneka yang muncul dari kabut abu-abu memiliki kekuatannya yang melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Boneka yang dihadapi Kinfei yang adalah dewa tingkat rendah. Boneka yang dihadapi orang gila itu adalah dewa paragon yang lebih hebat. Ini sungguh memuaskan. Meski hanya boneka, sudah lama sekali aku tidak membunuh sepuasnya. Orang gila itu tertawa keras. Cahaya kemasan di tubuhnya melonjak dan berkumpul di telapak tangannya. Saat berikutnya. Dengan dentang keras, tombak muncul, seolah-olah terbuat dari emas, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Nak, aku akan membiarkanmu melihat maksudku yang sebenarnya sekarang. Orang gila itu tertawa liar, meraih tombak itu, dan melambaikannya ke udara. Bila cahaya kemasan tiba-tiba menyapu langit, boneka yang muncul dari kabut abu-abu semuanya hancur dalam sekejap. Ini, Qin Fei yang terkejut. Seberapa miripnya ini dengan kill formula? Apakah kamu terkejut? Cepat biarkan aku melihat maksudmu yang sebenarnya. Orang gila itu tertawa keras. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam, dan niat membunuh melonjak di tangannya. Dentang. Pedang panjang berwarna darah muncul dari udara tipis. Aura pembunuh yang mengerikan langsung meletus dari domain kematian. Formula pembunuh telah diaktifkan sepenuhnya. Saat ini, dia seperti dewa pembunuh. Dia meraih pedang panjang berwarna darah dan menebasnya. Cahaya pedang merobek langit dan membelah bumi. Boneka-boneka dewa ilahi yang lebih rendah itu tidak punya ruang untuk melawan dan terkoyak oleh energi pedang. Kuat. Orang gila itu berbisik. Dia memang orang yang galak. Namun, dia punya firasat bahwa ini bukan kekuatan penuh Qin Fei yang, dan pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Qin Fei yang juga memiliki perasaan yang sama terhadap orang gila itu. Mungkin ada cara yang lebih mengerikan yang disembunyikan. Keduanya dibantai dengan gila-gilaan. Tidak peduli berapa banyak boneka yang ada, mereka tidak bisa menghentikan pedang panjang dan tombak berwarna darah di tangan mereka. Mereka seperti keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi boneka dikabut abu-abu datang gelombang demi gelombang, seperti pasukan undet. Dan kekuatan mereka semakin kuat. Boneka yang dihadapi orang gila saat ini telah mencapai tingkat dewa kesempurnaan. Boneka yang dihadapi Qin Fei yang juga telah mencapai tingkat dewa kesempurnaan. Dengan kata lain, Qin Fei yang kini telah melintasi alam besar. Tapi apakah itu orang gila atau Qin Fei yang, mereka tidak terkalahkan. Tentu saja. Mereka mampu melakukan ini karena lawannya semuanya boneka. Karena boneka tidak bisa menggunakan seni dewa, tidak bisa mengaktifkan penekan jiwa, dan tidak memiliki senjata dewa. Mereka bertarung murni dengan mengandalkan tubuh fisik dan kekuatan. Jika jika wayang golek ini digantikan oleh orang yang masih hidup, pasti situasinya akan berbeda. Karena manusia yang hidup bisa menggunakan segala macam metode seperti mereka. Misalnya saja seni dewa, senjata dewa, dan lain sebagainya. Namun meski begitu, itu sudah bisa mencerminkan betapa menakutkannya kekuatan pedang panjang dan tombak berwarna darah itu. Namun, keduanya pun perlahan merasakan tekanan. Karena jumlahnya terlalu banyak, mereka tidak dapat membunuh semuanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan kehabisan tenaga hingga mati. Dan pria misterius itu sepertinya memiliki rencana yang sama, terus-menerus memanggil boneka untuk membunuh mereka berdua. Tanpa disadari, langit mulai memutih secara bertahap. Dengan kata lain, Qin Fei Yang dan orang gila itu bertarung tanpa henti sepanjang malam. Dua alam kematian telah menjadi tumpukan mayat dan lautan darah. Berapa banyak boneka yang kamu punya? Orang gila itu meraung. Dia sudah kelelahan. Banyak, sangat cepat. Kamu tidak bisa membunuh mereka semua dalam satu setengah tahun. Pria misterius itu tertawa. Tidak bisakah membunuh mereka semua dalam satu setengah tahun? Berapa banyak boneka yang kamu punya? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, binatang buas ini, apakah kamu mengubahnya menjadi boneka setelah membunuh mereka? Di dunia ini, ada semacam teknik rahasia pengendalian. Selama kamu dikendalikan oleh teknik rahasia ini, kamu bisa langsung mengubah pihak lain menjadi boneka. Kata pria misterius itu. Kontrol teknik rahasia. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Mungkinkah itu teknik boneka? Tidak. Meskipun teknik wayang juga bisa mengubah pihak lain menjadi boneka, nyawa mereka tidak akan hilang. Dan teknik rahasia yang dikuasai pria misterius itu adalah menghapus nyawa pihak lain dan mengubahnya menjadi mayat. Itu benar-benar teknik rahasia yang kejam. Namun sebagai perbandingan, tampaknya teknik boneka sedikit lebih maju. Karena di bawah kendali teknik wayang, meskipun pihak lain menjadi boneka, mereka masih bisa menggunakan seni dewa, jiwa pertempuran, dan sebagainya. Tentu saja. Dari segi kekejaman, teknik boneka jelas tidak sebaik teknik rahasia yang dikuasai pria misterius itu. Tidak banyak dewa paragon kesempurnaan di seluruh wilayah utara, dan kamu sebenarnya punya begitu banyak boneka. Siapa kamu sebenarnya? Orang gila itu berkata dengan suara yang dalam. Haha. Di alam kuno saat ini, tidak banyak dewa paragon kesempurnaan, namun di era sebelumnya, jumlahnya sebanyak anjing. Pria misterius itu tertawa sinis. Era sebelumnya, Qin Fei Yang dan orang gila itu saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Itu benar. Meski zaman sebelumnya berakhir seratus juta tahun yang lalu, makhluk hidup di zaman sebelumnya tidak punah. Dan aku adalah salah satu dari mereka. Pria misterius itu berkata, suaranya yang serak tiba-tiba menjadi sangat tua. Seratus juta tahun yang lalu. Era sebelumnya. Apa yang kamu bicarakan? Orang gila itu mengerutkan kening. Kalian semua terlalu lemah sekarang dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia ini. Sebaiknya kalian memikirkan bagaimana cara bertahan hidup di alam kematian. Pria misterius itu tertawa sinis. Orang gila itu berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberi kami kesempatan untuk hidup? Iya. Selama kamu bisa bertahan sebulan di alam kematian, aku akan melepaskanmu. Kata pria misterius itu. Sebulan. Qin Fei Yang dan orang gila itu tercengang. Bagaimana ini mungkin? Mereka sudah kelelahan setelah satu malam, apalagi sebulan penuh. Jika mereka punya waktu istirahat di tengah-tengah, itu akan baik-baik saja. Namun pria misterius itu tidak berniat membiarkan mereka beristirahat sama sekali. Membunuh terus-menerus selama sebulan tanpa istirahat, dengan kemampuan mereka, itu mustahil. Pria misterius itu bertekad untuk melelahkan mereka sampai mati. Berengsek. Aku selalu menggoda orang lain, tidak ada yang berani menggodaku. Kamu ingin aku membunuh selama sebulan, jadi aku akan membunuh selama sebulan. Memberimu begitu banyak wajah. Nak, ayo pergi ke harta karun luar angkasa, abaikan dia. Kata orang gila itu dengan marah. Qin Fei Yang juga merasa itu masuk akal, tidak perlu ditipu oleh orang ini. Masuk ke harta karun luar angkasa. Kalau begitu sebaiknya kamu mencoba dan melihat apakah aku punya cara untuk membunuhmu. Pria misterius itu mencibir. Jangan takut padanya, ayo pergi. Orang gila itu dengan marah meraung ke arah Qin Fei Yang sebelum berteleportasi dan menghilang tanpa jejak. Qin Fei Yang melirik kastil abu-abu dan menghilang dalam sekejap. Benar-benar dua anak muda yang tidak patuh. Pria misterius itu menghela nafas. Dentang. Tiba-tiba, kastil abu-abu digletser bermekaran dengan cahaya ilahi yang mempesona. Segera setelah, cahaya ilahi kelabu melonjak seperti gelombang pasang di dua alam kematian. Di dalam kastil, Qin Fei Yang segera merasakan cahaya ilahi abu-abu menembus pertahanan kastil sedikit demi sedikit dan perlahan menembus. 2106. Bahkan kastil tidak bisa menghalanginya. Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Cahaya ilahi abu-abu meresap ke dalam, dan kekuatan aneh dengan cepat menyebar di dalam kastil. Tidak hanya Qin Fei Yang sendiri, Teratai Api, Putri Duyung, dan Serigala Bermata Putih juga menua dengan cepat. Ini tandanya vitalitas mereka sedang dirampok. Dan kekuatan aneh itu masih mengikis jiwa ilahi mereka. Qin Zi kecil, pikirkan cara. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan menjadi tersentak-sentak. Fei Yang. Tidak ada seorang pun yang berminat untuk berkultivasi dalam pengasingan sekarang. Mereka semua bangkit dan memandang Qin Fei Yang dengan ngeri. Tapi ada satu orang yang tidak memiliki rasa takut di matanya, tapi ada sedikit kemarahan. Orang ini adalah Fire Lotus. Dia menatap kastil abu-abu di luar melalui layar. Ada sedikit permusuhan di antara alisnya, tetapi Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak menyadarinya karena topengnya. Tapi tiba-tiba, cahaya ilahi dari kastil abu-abu menghilang. Kekuatan aneh itu juga dengan cepat surut seperti air pasang. Apakah kamu mengerti sekarang? Di depanku, dimanapun kamu bersembunyi, tidak ada gunanya. Sekarang, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Satu, dua, tiga, saat angka, tiga, muncul, Qin Fei Yang dan orang gila muncul di alam kematian. Tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa keluar. Karena meskipun mereka bersembunyi di dalam benda luar angkasa dewa, mereka hanya akan mati. Terutama Qin Fei Yang, ini akan melibatkan Putri Duyung dan yang lainnya. Bukan ini yang ingin dia lihat. Benda luar angkasa ilahi Anda sangat bagus, tapi sayangnya, semuanya tersegel dan tidak dapat memblokir kekuatan kematian saya. Pria misterius itu tersenyum dingin. Apa? Tertutup. Qin Fei Yang memandang orang gila itu dengan kaget. Dia tidak menyangka benda luar angkasa milik orang ini juga tersegel. Mungkinkah itu juga merupakan benda suci yang menentang surga seperti kastil? Jangan katakan. Itu sangat mungkin. Kalau tidak, mengapa orang gila itu terus menyembunyikannya, takut dia akan mengetahuinya. Orang gila itu menatap kastil abu-abu dan berkata, dengan kata lain, kita tidak punya pilihan. Ya, tapi jangan salahkan aku. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu melebih-lebihkan diri sendiri dan menerobos masuk ke Far West. Ayo lanjutkan. Pria misterius itu tertawa parau. Lebih banyak boneka keluar dari kabut abu-abu, mengeluarkan suara gemuruh. Adapun orang gila itu, dia masih seorang Transcendent sempurna. Namun, boneka Qin Fei Yang adalah dewa Transcendent setengah langkah. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Bajingan, dia hanyalah dewa perang yang sempurna. Bagaimana dia bisa mengalahkan dewa Paragon setengah langkah? Orang gila juga meraung. Ini adalah harga atas ketidaktaatanmu. Jika dia berani memainkan trik lagi, dia harus menghadapi boneka Paragon yang sangat sempurna, kecil, atau bahkan sempurna. Pria misterius itu tertawa mengejek. Kurang ajar kau. Orang gila itu sangat marah. Dia meraih tombak itu dan seperti dewa iblis, dia menghancurkan boneka-boneka itu satu demi satu dan menyerang kastil abu-abu dengan niat membunuh. Apakah menurutmu aku penurut? Ketika dia mencapai puncak kastil abu-abu, orang gila itu meraung. Dia meraih tombak itu dengan kedua tangannya dan menebas kastil abu-abu itu. Dentang. Suara keras mengguncang awan. Tombak itu hancur di tempat. Namun, kastil abu-abu itu tidak rusak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Orang gila itu menatap kastil abu-abu dengan bingung. Dengan kekuatanmu, kamu ingin mengguncang artefak suci ini. Suara menghina pria misterius itu terdengar. Jika aku tidak bisa menghancurkan kastil ini, maka aku akan membelah wilayah kematian ini. Orang gila itu sangat marah. Dia memadatkan tombaknya lagi dan menyerbu ke langit, menebas penghalang. Ledakan. Namun, saat tombak itu mendarat di penghalang, rasanya seperti menabrak spons. Semua kekuatan dan ketajaman dilenyapkan oleh wilayah kematian. Orang gila itu tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Benda apa ini? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sekelompok besar boneka lainnya menyerangnya. Dia dengan cepat mulai melakukan serangan balik. Kembali ke Kinfei Yang. Di hadapan boneka Dewa Pirless setengah langkah, dia menjadi bingung. Meskipun formula pembunuh sangat menantang surga dan dapat mengabaikan penghalang alam besar, sudah ada tujuh alam kecil antara Dewa Perang Sempurna dan Dewa Tertinggi setengah langkah. Bahkan formula pembunuhan pun sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu atau dua boneka. Itu adalah kelompok besar, tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dalam waktu kurang dari tiga nafas. Ia terpaksa mengaktifkan battle formula, advance formula, dan return formula. Namun meski begitu, dia tidak bisa menghentikan boneka-boneka itu. Engah. Tiba-tiba, seekor binatang buas bergegas ke belakang Qin Fei Yang seperti kilat. Ia mengangkat cakarnya yang tajam dan dengan keras mencakar punggung Qin Fei Yang. Armor pertempuran yang dibentuk oleh battle formula dibelah di tempat. Beberapa luka berdarah muncul dan darah mengalir keluar. Dan kekuatan mengerikan itu bahkan membuat Qin Fei Yang terbang. Dia menabrak gletser di bawah, darah mengucur dari mulutnya. Oh tidak. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Ekspresi orang gila itu juga berubah. Darah naga ungu emas, terbuka. Hem. Itu adalah darah naga ungu emas. Bagaimana mungkin kamu memiliki darah naga ungu emas? Seruan pria misterius itu pun terdengar penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang keluar dari es dan salju. Dia melihat boneka-boneka di langit, lalu melihat ke kastil abu-abu dan menghela nafas lega. Senang rasanya diekspos, jadi saya tidak akan terkekang. Orang gila, tunggu sebentar, aku akan membuatnya membayar. Qin Fei Yang memandang orang gila itu dan berkata. Dia bergegas ke langit, memegang pedang panjang berwarna merah darah, dan dengan ganas menyerang boneka-boneka itu. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa tertinggi setengah langkah? Pada akhirnya, kamu hanyalah boneka tanpa kesadaran. Dia meraung dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Binatang buas yang menyerang di depan sebenarnya terbelah menjadi dua bagian. Darah mengalir seperti air terjun. Membuka. Aura Qin Fei Yang seperti pelangi. Rambut panjangnya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Dengan teriakan, domain besar berwarna merah darah muncul. Ledakan. Aura pembunuh di sekelilingnya melonjak berkali-kali dalam sekejap. Ini adalah langkah terakhirnya. Domain Pembantaian. Segera setelah domain pembantaian dibuka, darah dari tumpukan mayat di bawah berubah menjadi sungai darah yang panjang, mengalir melawan arus dan masuk ke domain pembantaian. Pada akhirnya, semua darah masuk ke pedang panjang berwarna merah darah di tangan Qin Fei Yang. Dentang. Pedang panjang berwarna merah darah melahapnya dengan gila-gilaan. Ketajaman dan auranya juga meningkat pesat. Berengsek. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang dengan ngeri. Apakah dia masih manusia? Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tampak seperti dewa kematian yang telah kembali. Terutama aura pembunuh, yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Memang kuat. Tapi aku juga tidak buruk. Bunuh. Orang gila itu meraung. Skypiercer miliknya tidak terkalahkan, menciptakan lautan darah. Setelah Qin Fei Yang membuka domain pembantaian, dia menjadi lebih gila lagi. Lebih-lebih lagi. Saat pedang panjang berwarna merah darah menyerap lebih banyak darah, kekuatannya menjadi semakin kuat. Menjadi lebih mudah untuk membunuh boneka setengah langkah dewa tertinggi itu. Sekitar 100 napas kemudian. Ketajaman pedang pedang panjang berwarna merah darah telah melonjak lebih dari dua tingkat. Bahkan boneka itu pun semudah memotong sayuran. Saat dia membunuh, dia menyerap darahnya. Seseorang harus mengetahuinya. Dia telah membunuh di domain kematian sepanjang malam. Malam ini, dia tidak tahu bahwa setelah membunuh boneka-boneka itu, tanah di bawahnya telah lama berubah menjadi lautan darah. Dan semua darah ini diserap dengan gila-gilaan olehnya. Lebih-lebih lagi. Dibandingkan terakhir kali dia bertarung dengan leluhur iblis dan membuka domain pembantaian, kali ini ada perbedaan kualitatif. Karena tingkat penyerapan terendah kali ini adalah darah dewa perang sempurna. Makhluk di dunia kura-kura hitam tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bahkan sekarang, dia masih menyerap darah dewa tertinggi setengah langkah. Ini bahkan lebih tidak ada bandingannya. Lagi pula, di dunia kura-kura hitam, yang terkuat hanyalah dewa palsu, dan jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan dari mereka berada di bawah level dewa palsu. Separuh dari mereka bahkan adalah manusia biasa. Bagaimana darah biasa bisa dibandingkan dengan darah Tuhan? Tentu saja tidak. Jadi kali ini, meski jumlahnya tidak sebanyak terakhir kali, selama dia diberi waktu, dia masih bisa mencapai level yang sama seperti terakhir kali. DENTANG Saat pedang panjang berwarna merah darah menyerap darah, pedang itu bergetar hebat, seolah-olah sangat bersemangat dan bahagia. Kekuatannya telah melonjak ke level lain. Boneka dewa tertinggi setengah langkah itu semudah memotong semangka saat ini. Kali ini, dia benar-benar gila. 2107. DARAH NAGA UNGU EMAS Pria misterius itu berdiri di kastil Abu-Abu, memandang keluar Qin Fei Yang, masih dikejutkan oleh darah naga ungu emas. Tentu saja. Dia juga melihat adegan Qin Fei Yang membuka zona pembunuhan. Dia juga sangat kaget. Apa latar belakang anak laki-laki ini? Dia tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi ungu emas, tetapi dia juga memiliki teknik membunuh yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Di luar, di zona kematian tempat Qin Fei yang berada, sejumlah besar boneka di alam abadi tingkat pemula segera muncul dari kabut cahaya abu-abu. Melihat boneka-boneka itu, wajah Qin Fei yang penuh dengan penghinaan. Dengan tebasan pedangnya, sebuah boneka langsung terbelah menjadi dua, dan darah yang mengalir keluar semuanya diserap oleh pedang panjang berwarna merah darah itu. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua boneka disembeli. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Bahkan darah di dalam mayat pun disedot paksa hingga kering. Namun, masih banyak mayat dan darah yang menumpuk di bawah. Karena penyerapannya juga membutuhkan proses, tidak mungkin seluruh darah di zona kematian dapat dihisap hingga kering dalam sekejap. Lagipula, dia telah membunuh sepanjang malam. Boneka-boneka yang mati di tangannya mungkin bisa ditumpuk di puluhan gunung. Untungnya, zona kematian tempat dia dipenjara cukup besar, jika tidak maka tidak akan bisa menumpuk. Dia membunuh banyak demi sedikit. Tiba-tiba, sekelompok boneka di tingkat pemula dan kesempurnaan agung alam abadi bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Qin Fei yang juga tampak tak kenal lelah, membunuh sebanyak yang dia bisa. Dentang. Kekuatan pedang panjang berwarna merah darah tiba-tiba naik ke tingkat yang baru. Dia sekarang memiliki kepercayaan diri. Bahkan boneka di kesempurnaan agung alam abadi bisa dibunuh dengan satu tebasan. Teknik membunuh macam apa ini? Kekuatannya meningkat pesat, kenapa tidak berhenti? Mungkinkah teknik membunuh seperti ini bisa diserap tanpa henti? Pria misterius itu terkejut. Dia hanya memanggil sejumlah besar boneka di kesempurnaan agung alam abadi. Jumlahnya lebih dari 3.000. Susunan pertempuran itu bisa digambarkan sebagai apokaliptik. Menyerap darah mereka seharusnya cukup untuk meningkatkan kekuatan teknik membunuh ke level yang sama seperti terakhir kali. Mata Kinfei yang berbinar. Darah dewa yang sempurna jauh lebih kuat daripada darah dewa pertempuran yang sempurna atau raja dewa yang sempurna. Ini adalah tonik super untuk kill formula. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin saat dia memegang pedang merah darahnya dan menyerang ke depan dengan panik. Dentang. Gemuruh. Awalnya sangat sulit menangani boneka-boneka ini. Tubuhnya juga penuh luka. Bahkan ada beberapa kali ia hampir kehilangan nyawanya. Namun, saat ia terus menyerap dan tumbuh, pedang berwarna merah darah itu mulai menunjukkan kehebatannya. Sekitar setengah jam berlalu. 3.000 golem di tingkat paragon semuanya binasa di bawah pedangnya. Dentang. Setelah menyerap darah dewa dari boneka-boneka ini, kekuatan pedang panjang berwarna merah darah meningkat satu tingkat lagi. Level ini tidak berbeda dari terakhir kali dia melawan Fian leluhur. Tumpukan mayat dan lautan darah di bawahnya juga telah terserap seluruhnya. Tidak ada setetes darah pun yang bisa keluar dari mayat-mayat itu. Seluruh penghalang dipenuhi aura kematian, seolah-olah itu adalah neraka. Qin Fei yang menunduk untuk melihat pedang panjang berwarna merah darah dan bergumam, sudah waktunya untuk melawan. Terakhir kali di Laut Reinkarnasi, ketika pedang panjang berwarna merah darah mencapai level ini, bahkan dua artefak yang menantang surga, pedang darah dan salju, tidak dapat memblokirnya, apalagi kastil abu-abu ini. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika kastil abu-abu ini juga merupakan artefak yang menantang surga, pedang panjang berwarna merah darah masih bisa menghancurkannya. Apakah kamu keturunan Qin Batian? Tiba-tiba, suara pria misterius itu terdengar. Hmm. Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kastil abu-abu dan bertanya dengan heran, kamu juga kenal leluhurku. Leluhur. Kamu benar-benar keturunannya. Pria misterius itu berbisik. Kamu pernah melihatnya? Qin Fei yang bertanya. Ya, aku pernah melihatnya. Kata pria misterius itu. Kapan? Dimana dia? Qin Fei yang sangat gembira dan buru-buru berkata. He he. Bertahun-tahun yang lalu. Adapun dimana dia sekarang. Saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya. Karena dia sudah disempurnakan menjadi boneka olehku. Pria misterius itu tertawa. Disempurnakan menjadi boneka. Mata Qin Fei yang bergetar. Qin Fei yang, jangan percaya omong kosongnya. Dengan metode leluhurmu, meskipun dia bukan lawannya, mustahil baginya untuk disempurnakan menjadi boneka. Teriak orang gila. Qin Fei yang tiba-tiba pulih dan mencibir, benar, leluhurku maha kuasa, bagaimana dia bisa jatuh ke tanganmu? Istirahat untukku. Dengan teriakan keras, dia mengangkat pedang panjangnya yang berwarna merah darah dan menebas domain kematian. Mata orang gila dipenuhi dengan antisipasi. Yang paling. Disertai dengan suara yang memekatkan telinga, di bawah tatapan penuh harap dari matman, domain kematian akhirnya hancur. Orang gila sangat gembira dan berteriak, cepat, hancurkan wilayah kematianku. Qin Fei yang maju selangkah dan menebas domain kematian yang menjebak orang gila. Yang paling. Domain kematian juga hancur seketika. Setelah domain kematian hancur, awan kabut hitam juga menghilang. Dengan kata lain. Pria misterius itu tidak bisa lagi memanggil boneka. Haha. Orang gila itu tertawa dan berteriak. Ayo pergi, hancurkan kastil abu-abu itu. Orang gila meraih tombak itu. Qin Fei yang meraih pedang panjang berwarna merah darah. Aura keduanya membubung ke langit saat mereka bergegas ke atas kastil abu-abu dan berteriak di saat yang bersamaan. Tebas. Tombak dan pedang panjang berwarna merah darah menebas kastil abu-abu dengan ketajaman yang menghancurkan dunia. Ledakan. Kastil abu-abu juga tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Kau ingin menghancurkan tubuh utamaku hanya dengan kalian berdua. Dalam mimpimu. Pria misterius itu menghina. Namun, di saat berikutnya, ketika tombak dan pedang panjang berwarna merah darah jatuh, kastil abu-abu itu langsung terbelah menjadi dua dengan suara yang memekakkan telinga. Bagaimana ini mungkin? Seru pria misterius itu. Nada suaranya tidak lagi sombong seperti sebelumnya, tapi dengan rasa panik yang kuat. Tubuh utama. Qin Feiyang dan orang gila saling memandang. Orang gila berkata tidak percaya, apakah ada yang salah dengan telingaku. Dia sebenarnya mengatakan bahwa kastil abu-abu ini adalah tubuh utamanya. Saya juga mendengar dia mengatakan itu. Kata Qin Feiyang. Mungkinkah? Keduanya sepertinya memikirkan sesuatu dan segera melihat ke kastil abu-abu, mata mereka bersinar. Tubuh utama. Awalnya, mereka semua mengira pria misterius ini adalah orang yang hidup. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dia adalah roh senjata dari kastil abu-abu. Agar roh senjata menjadi begitu kuat, kastil abu-abu ini harus menjadi senjata yang menantang surga. Melanjutkan. Teriak orang gila. Qin Feiyang mengangguk. Meski itu adalah senjata yang menantang surga, kali ini benar-benar membuatnya marah. Dentang. Keduanya sekali lagi memegang tombak dan pedang panjang berwarna merah darah dan menebas kastil abu-abu. Tombak itu masih baik-baik saja. Pedang panjang berwarna merah darah memancarkan aura tajam, membuat roh senjata kastil abu-abu hampir putus asa. Qin Feiyang, orang gila, aku akan mengingatmu, tunggu saja aku. Roh senjata itu meraung dengan kebencian, dan kastil abu-abu yang terbelah menjadi dua segera terangkat ke udara. Melarikan diri. Tidak mungkin. Qin Feiyang dan orang gila berteriak dengan marah. Tombak dan pedang panjang berwarna merah darah terlepas dari tangan mereka. Dentang. Kastil abu-abu, yang telah terbelah menjadi dua, sekali lagi dibagi menjadi dua bagian, menjadi empat bagian. Kecepatannya langsung turun dengan selisih yang besar. Qin Feiyang dan Matman melambaikan tangan mereka dan mengingat pedang panjang berwarna merah darah dan tombak. Kemudian, dengan menggunakan teknik tambahan, mereka mengejar kastil abu-abu seperti kilat dan memblokirnya dari depan dan belakang. Sial, sial. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membunuhmu sejak awal. Roh senjata itu meraung lagi dan lagi. Tidak ada hal yang seolah-olah kamu mengetahuinya sebelumnya. Tapi kami tahu bahwa meskipun kami bisa bertahan selama sebulan, pada akhirnya Anda pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Orang gila mencibir. Dentang. Qin Feiyang mengayunkan pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, auranya terkunci erat di kastil abu-abu, dan berkata, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena ceroboh dan meremehkan kami. Sekarang jawablah aku pertanyaannya, di mana kamu melihat leluhurku. Menurutmu aku tidak bodoh. Jika ku beritahu, apakah aku masih punya cara untuk hidup? Roh senjata itu mencibir. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, selama kamu tidak berbohong padaku, aku bisa melepaskanmu. Benar-benar. Roh senjata itu bertanya. Saya, Qin Feiyang, adalah orang yang menepati janji saya. Kata Qin Feiyang. Roh senjata itu merenung sejenak dan berkata, sepertinya lebih dari 2000 tahun yang lalu, saya melihat dia dan Lu Zheng Yang di bagian terdalam laut naga langit. Lebih dari 2000 tahun. Orang gila sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang mereka lakukan di bagian terdalam laut naga langit. Aku tidak tahu. Metode Qin Batian dan Lu Zheng Yang memang menakutkan seperti yang Anda katakan. Saat itu, mereka tidak terlalu kuat. Saya benar-benar ingin menyempurnakannya menjadi boneka. Tapi hasilnya sama seperti hari ini. Saya hampir dibunuh oleh mereka. Kemudian, saya melarikan diri dari laut naga langit dan bersembunyi di ujung barat. Tapi aku tidak menyangka bisa bertemu dengan keturunan mereka sekarang. Roh senjata itu menghela nafas dan sedikit tertekan. Qin Feiyang berkata, jadi dimanakah nenek moyang saya sekarang? Anda juga tidak tahu. En. Tapi menurut perkiraanku, mereka seharusnya masih berada di laut naga langit. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi samar-samar aku merasa mereka sedang merencanakan sesuatu. Kata roh senjata. Laut naga langit. Qin Feiyang bergumam, dan berkata dengan suara yang dalam, lalu dari mana kamu mendapatkan pil potensial dan pil potensial. Roh senjata itu berkata, aku mengambilnya dari nenek moyangmu. Jadi begitu. Qin Feiyang menyadari dan mengerutkan kening, lalu mengapa kamu mengasuh pemuda bernama Long Tianyu itu? Jadi, kamu benar-benar mengetahui keberadaan penguasa ini dari dia. Sungguh menyebalkan. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan membantunya. Roh senjata itu sangat marah. Meskipun Long Tianyu masih muda, dia sangat saleh dan tidak mengkhianatimu. Itu karena aku dengan paksa membaca ingatannya sehingga aku mengetahui keberadaanmu. Qin Feiyang berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku berbuat salah padanya. Roh senjata berkata dengan bingung. Qin Feiyang mengangkat alisnya dan berkata, jawab pertanyaanku dengan cepat. Penguasa ini hanya merasa kasihan padanya. Orang tuanya, dan juga kakeknya, sebenarnya tidak meninggal secara tidak wajar. Sebaliknya, mereka dibunuh. Roh senjata itu menghela nafas. Apa? Qin Feiyang terkejut dan berkata, siapa yang diam-diam membunuh mereka? Mengapa mereka diam-diam membunuh mereka? Setelah membaca ingatan Long Tianyu, dia mengetahui penyebab kematian orang tua dan kakek Long Tianyu. Mereka semua mati di bawah cakar binatang buas. Namun dia tidak menyangka sebenarnya ada rahasia lain. 2108. Roh artefak berkata, kepala desa mereka. Kepala desa. Qin Feiyang dan orang gila saling memandang. Itu benar. Ibu Long Tianyu bukan dari desa. Dia dibawa kembali oleh ayah Long Tianyu. Dia cukup cantik. Kepala desa itu sangat mesum. Saat dia memasuki desa, dia mendambakannya. Tetapi saat itu dia sedang hamil. Kepala desa merasa was-was dan tidak berani berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, Long Tianyu lahir. Kepala desa tidak bisa menahan diri lagi. Dia menipu ibu Long Tianyu ke lemba es di tepi Far West Land dan memperkosanya. Pada titik ini, Roh artefak berhenti dan berkata, saya yakin Anda harus tahu apa yang terjadi tanpa saya jelaskan. Qin Feiyang dan orang gila mengangguk. Setelah dipermalukan, ibu Long Tianyu berpikir bahwa kepala desa akan membiarkannya pergi selama dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sebaliknya, kepala desa tidak hanya tidak membiarkannya pergi, dia bahkan menggunakan Long Tianyu untuk mengancamnya dan memaksanya untuk menyerah. Kemudian, dia tidak tahan dengan penghinaan seperti itu dan memberitahu Ayah Long Tianyu. Setelah mengetahui hal ini, Ayah Long Tianyu mau tidak mau ingin membunuh. Tetapi mengingat reputasinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Pasangan itu berdiskusi dan diam-diam meminta kepala desa untuk keluar dan membunuhnya. Tetapi kepala desa lebih kuat dari mereka. Pada akhirnya, mereka tidak hanya tidak berhasil, mereka juga mati di tangan kepala desa. Roh artefak itu menghela nafas. Mereka lebih buruk dari binatang buas. Kata orang gila dengan marah. Qin Fei Yang juga tidak bisa menahan amarahnya. Dia bertanya, apa yang terjadi kemudian. Kemudian, kepala desa kembali ke desa dan dengan sedih memberitahu semua orang bahwa pasangan itu telah dicakar oleh binatang buas. Dia berpura-pura menjadi orang baik dan merawat Long Tianyu dan kakek Long Tianyu dengan baik. Dan kakek dan cucunya, yang tidak mengetahuinya, berterima kasih padanya. Tapi suatu hari, kakek Long Tianyu tiba-tiba menemukan kompartemen rahasia di dalam rumah. Ada surat di kompartemen rahasia. Surat itu ditinggalkan oleh orang tua Long Tianyu sebelum mereka meninggal. Justru karena mereka takut gagal maka mereka menuliskan semua perbuatan jahat kepala desa dan menyembunyikannya di kompartemen tersembunyi. Setelah mengetahui penyebab sebenarnya kematian putra dan menantunya, kakek Long Tianyu diliputi kesedihan. Tapi dia hanyalah orang tua biasa. Dia tidak berdaya untuk membalas dendam. Lagi pula, kepala desa biasanya adalah orang yang baik di desa. Bahkan jika dia mengumumkan surat itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Setelah banyak pertimbangan, dia berpikir untuk meracuni. Tapi hasilnya sudah jelas. Dia juga gagal dan malah dibunuh oleh kepala desa. Apalagi dia dipalsukan bahwa dia mati di bawah cakar binatang buas. Kalau begitu, Long Tianyu akan benar-benar menjadi yatim piatu. Kata Roh Artefak. Orang gila bertanya, apakah Long Tianyu tahu tentang ini? Sebelum Roh Artefak dapat berbicara, Kinfei yang berkata, dia tidak tahu, karena saya tidak membaca ingatannya. Ya, Long Tianyu tidak tahu. Sampai saat ini, dia masih berpikir bahwa kepala desa dengan tulus merawatnya. Kata Roh Artefak. Kinfei yang bertanya, lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Dan bagaimana kamu mengetahuinya dengan begitu jelas? Artifak Spirit berkata, saya bosan dan tiba-tiba menemui masalah ini. Saya merasa ini cukup menarik, jadi saya memberikan perhatian khusus padanya. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu tidak membantu mereka? Membantu. Berdasarkan apa? Mereka hanyalah sekelompok semut. Apakah mereka layak menerima bantuan penguasa ini? Nada suara Artifak Spirit penuh dengan penghinaan. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu membantu Long Tianyu? Kinfei yang bingung. Penguasa ini tergerak oleh ketekunannya. Dia memasuki Far West beberapa kali untuk mencari peluang dan nasib baik. Tekad yang dia tunjukkan selama periode ini membuat penguasa ini terkesan. Kemudian, dia tidak tahan dengan serbuan arus dingin dan pingsan di salju. Penguasa ini tidak tahan dan dengan baik hati membantunya. Sejujurnya, itu merupakan pukulan yang terlalu besar bagi anak seusianya. Oleh karena itu, penguasa ini menyembunyikannya darinya. Saya ingin menunggu dia dewasa sebelum memberitahunya, sehingga dia bisa membalas dendam secara pribadi. Keluarganya. Kata roh artefak dengan sedikit rasa cinta pada Long Tianyu. Kinfei yang berkata, sepertinya kamu telah mengembangkan perasaan terhadap Long Tianyu setelah bersamanya selama bertahun-tahun. Ya, anak ini bijaksana dan penurut. Dia selalu memanggilku kakek. Seiring berjalannya waktu, penguasa ini mulai memperlakukannya seperti seorang cucu. Kalau tidak, penguasa ini tidak akan memberinya potensi eliksir dan potensi eliksir, dan aku juga tidak akan mengasuhnya dengan sepenuh hati. Kata roh artefak. Karena kamu sangat peduli padanya, kenapa kamu tidak menjaga dia di sisimu? Kamu harus tahu bahwa jika kamu membiarkan dia kembali ke desa, dia mungkin akan dibunuh oleh kepala desa. Kata Kinfei yang. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Betapa kesepiannya membiarkan dia tinggal di sini sendirian. Dia masih anak-anak. Dia pasti memiliki masa kecil yang baik. Itu sebabnya penguasa ini membiarkan dia kembali ke desa. Sedangkan untuk kepala desa, penguasa ini diam-diam telah menanam seberkas energi kematian di tubuhnya dua tahun lalu. Selama dia memiliki niat untuk membunuh Long Tianyu, penguasa ini akan dapat merasakannya segera. Kata roh artefak. Masa kecil yang menyenangkan. Gumam Kinfei yang. Entah kenapa, dia tidak bisa tidak iri pada Long Tianyu. Karena semua orang ingin memiliki masa kecil yang baik. Namun mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Sama seperti dia. Meski setelah diusir dari ibu kota kekaisaran, Paman Yuan selalu berada di sisinya. Namun, hatinya tidak pernah damai satu haripun. Sejak sepuluh tahun lalu, dia dibebani dengan kebencian, penderitaan dan siksaan. Tapi Long Tianyu berbeda. Meskipun latar belakang Long Tianyu juga sangat menyedihkan, dia tidak mengetahui kebenarannya sekarang. Dia masih sama seperti sebelumnya. Dia adalah seorang anak yang lugu, menikmati masa kecil yang baik yang seharusnya dimiliki seorang anak kecil. Lebih-lebih lagi. Ada juga kastil abu-abu yang diam-diam melindunginya. Jadi sebagai perbandingan, Long Tianyu jauh lebih bahagia darinya. Roh artefak tiba-tiba berkata, kamu adalah keturunan Qin Batian. Maka kamu juga harus memiliki formula pil untuk potensi ramuan. N. Qin Feiyang mengangguk. Artifak spirit sangat gembira dan dengan cepat berkata, lalu bagaimana kalau kita membahas suatu kondisi? Kondisi apa? Qin Feiyang curiga. Sebagai keturunan Qin Batian, situasimu di wilayah utara jelas tidak terlalu baik. Namun, penguasa ini bisa membantumu. Dengan kekuatan penguasa ini, bahkan jika Anda menghadapi dua kepala istana dan sepuluh tetua agung dari istana sembilan surga, penguasa ini dapat membantu Anda membunuh jalan berdarah. Selanjutnya, penguasa ini dapat melindungimu dan memasuki laut naga langit untuk mencari keberadaan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Kata Roh artefak dengan bangga. Jantung Qin Feiyang berdetak kencang. Sudah sangat jelas bahwa kastil abu-abu ini jelas merupakan artefak dewa yang menantang surga. Jika kastil abu-abu benar-benar membantunya, maka di masa depan, dia akan lebih percaya pada istana sembilan surga. Memikirkan hal ini, Qin Feiyang bertanya, bagaimana kondisi Anda? Roh artefak berkata, bantu penguasa ini untuk memelihara Long Tianyu. Sesederhana itu. Qin Feiyang terkejut. Ya. Kata Roh artefak. Qin Feiyang mengerutkan kening, dengan kemampuanmu, kamu seharusnya tidak membutuhkan aku untuk membantumu mengasuhnya, kan? Itu benar. Meskipun teknik membunuhmu menantang surga, apakah itu kultivasi atau pengalaman, dibandingkan dengan penguasa ini, teknik itu jauh lebih rendah. Namun kedaulatan ini hanya memiliki sedikit pil potensial dan beberapa pil potensial lainnya. Saya tidak memiliki pil lain yang dapat membuka gerbang potensi. Kata Roh artefak. Jadi begitu. Qin Feiyang tercerahkan. Orang gila tiba-tiba mengirimkan suaranya, nak, hati-hati, ini mungkin taktik mengulur waktu. Taktik mengulur waktu. Qin Feiyang terkejut. Jika bukan karena pengingat matman, dia akan lupa bahwa domain pembantaian memiliki batas waktu. Domain pembantaian hanya dapat dipertahankan selama satu jam. Lebih dari separuhnya telah berlalu. Dengan kata lain, tidak banyak waktu tersisa untuk membuka domain pembantaian. Setelah domain pembantaian berakhir, dia pasti akan menjadi anak domba lagi. Kecuali jika ia mengenalinya sebagai tuannya atau mengendalikannya. Namun, dia tidak punya cara untuk secara paksa mengenali atau mengendalikan artefak ilahi yang menentang surga. Tunggu sebentar. Fakta bahwa domain pembantaian memiliki batas waktu, selain dirinya dan orang-orang di sekitarnya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Oleh karena itu, selama dia tidak mengatakan apapun, Kastil Abu Abu mungkin akan berpikir bahwa dia dapat membuka domain pembantaian kapan saja. Karena itu, Kastil Abu Abu tentu saja tidak akan berani bertindak gegabuh. Itu tidak akan berhasil. Artifak Spirit telah menyaksikan seluruh proses pembukaan domain pembantaian. Bahkan jika dia tidak mengetahui bahwa domain pembantaian memiliki batas waktu, dia pasti telah melihat bahwa domain pembantaian perlu menyerap sejumlah besar darah untuk menampilkan kekuatannya. Dengan kekuatan Kastil Abu Abu, ia benar-benar mampu membunuhnya saat dia sedang dalam proses membuka domain pembantaian dan menyerap darah. Dengan kata lain, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk menghancurkan Kastil Gray sekarang, apapun bisa terjadi di masa depan. Namun, bukankah sayang sekali menghancurkan artefak dewa yang menantang surga? Apakah ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Apa? Anda tidak mempercayai kata-kata penguasa ini dan takut bahwa penguasa ini akan berkomplot melawan Anda? Melihat Kinfei yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, roh artefak menjadi curiga. Ya, Kinfei yang tidak menyangkalnya. Karena itu tidak perlu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu waspada. Bagaimana kalau begini, penguasa ini akan membiarkanmu mengenaliku sebagai tuanmu terlebih dahulu? Saat kami menemukan Kinbatian dan Luzeng Yang, Anda dapat menghapus kontrak darahnya. Kata roh artefak. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia melihat ke Kastil Abu-Abu dengan ekspresi heran. Sebenarnya ia mengambil inisiatif untuk mengakui dia sebagai tuannya. Hei, 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 menurutmu aku tidak ada. Ketika Matman mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa duduk diam karena jelas bahwa Grey Castle tidak mempermainkannya. Mereka tulus ingin membantu Kinfei Yang. Kemudian dia tidak bisa terus berdiam diri. Bagaimanapun, itu adalah artefak ilahi yang menantang surga. Keuntungan yang begitu besar, bagaimana dia bisa memberikannya kepada Kinfei Yang? Kamu punya pendapat. Artefak spirit curiga. Tentu saja. Lihat aku, dalam hal bakat, aku lebih kuat dari Kinfei Yang. Dari segi status, aku juga lebih tinggi dari Kinfei Yang. Jika kamu mengikutiku, aku jamin kamu akan menjalani kehidupan yang baik. Untuk melatih Long Tianyu, itu bukan masalah bagiku. Sesederhana minum teh dan mengobrol. Kata orang gila. Wajah Kinfei Yang menjadi hitam. Ini jelas-jelas mencoba memburunya. Artifak spirit merenung sejenak dan berkata, sepertinya masuk akal, tapi bisakah kamu memurnikan pil seperti pil potensial? Ini. Orang gila cukup senang pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua kalimatnya, dia mundur. Dia bahkan tidak memiliki resep pilnya, apalagi memurnikan pil tersebut. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika dia memiliki resep pilnya, dia tidak dapat memperbaikinya. Karena dia sama sekali bukan seorang alkemis. Jika kamu tidak bisa memperbaikinya, mengapa kamu masih menyelah? Nyah. Artifak spirit berteriak dengan kejam. 2.109. Ekspresi orang gila itu menegang. Meskipun saya tidak bisa memperbaikinya, dengan wajah saya, pil jenis apa yang tidak bisa saya dapatkan. Roh Artefak berkata, Benarkah? Tentu saja. Orang gila itu menganggup dan menunjuk ke arah Kinfei Yang. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada anak ini. Jika aku meminta pil padanya, apakah dia tidak akan memberikannya kepadaku? Kinfei Yang menyeringai dan menatap orang gila itu. Maaf. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti. Sederet garis hitam muncul di dahi orang gila itu. Dia memelototi Kinfei Yang dan meraung, tidak bisakah kamu bekerja sama? Jika itu benar, aku pasti akan bekerja sama denganmu. Tapi membual. Lupakan. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kinfei Yang terkekeh. Anda ingin saya bekerja sama dengan Anda ketika Anda mencoba mencuri wanita saya? Apakah kamu pikir aku bodoh? Orang gila itu mengertakan gigi karena marah. Apakah ini perlu? Kemarin sebelum memasuki negeri barat jauh, bukankah kamu mengatakan bahwa jika ada harta karun, kamu akan memberikannya kepadaku? Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya. Sial. Maksudku adalah, harta karun biasa. Tapi ini harta karun biasa. Ini adalah artefak yang menantang surga. Bahkan mungkin mengendalikan kekuatan hukum. Pikir orang gila itu. Kinfei Yang berkata, baiklah, mari bersikap adil dan biarkan roh artefak memilih. Jika roh artefak memilih, dia pasti akan memilihmu. Orang gila itu sangat marah. Jika dia bisa menyempurnakan pil yang bisa membuka pintu potensi, maka dia punya peluang mutlak untuk menang. Kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menjadi seorang alkemis? Kinfei Yang tersenyum bangga. Orang gila itu sangat marah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membawa serta orang ini. Kinfei Yang melihat ke kastil abu-abu dan berkata, kamu sendiri yang mengatakannya, aku tidak memaksamu. Ya, tapi mari kita bicara tentang hal-hal buruknya dulu. Jika kamu tidak membantuku memutuskan kontrak darah ketika aku menemukan Kinbatian dan Luzeng Yang, aku akan membawamu turun bersamaku bahkan jika aku harus menghancurkan tubuhku sendiri. Artifak spirit mendengus dingin, nadanya dipenuhi rasa dingin yang menusup tulang. Baiklah. Itu kesepakatan. Kinfei Yang memotong jarinya dan setetes darah naga ungu emas merembes keluar dan memasuki kastil abu-abu. Artifak spirit benar-benar tidak melawan. Secepatnya, proses pengenalan master telah selesai. Kinfei Yang akhirnya menghela nafas lega dan menutup domain pembantaian. Pedang berwarna merah darah di tangannya juga menghilang. Segera setelah domain pembantaian menghilang, arus dingin yang menusup tulang melonjak hebat. Orang gila mengerucutkan bibirnya dan membentuk penghalang untuk melindungi Kinfei Yang. Dia sangat enggan melakukannya. Karena saat ini, dia sedang sangat tertekan. Dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, tetapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, semuanya jatuh ke tangan Kinfei Yang. Memikirkannya saja sudah membuatnya tidak bahagia. Namun, jika Kinfei Yang benar-benar mati kedinginan di sini, itu akan merepotkan. Terima kasih. Kinfei Yang tersenyum. Enyahlah. Orang gila berteriak dengan dingin. Melihatnya saja sudah membuatnya marah. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat kastil abu-abu dan bertanya, tubuh utamamu seharusnya bisa memperbaiki dirinya sendiri, kan? Tentu saja. Kata Roh Artefak dengan bangga. Kinfei Yang berkata lagi, kalau begitu, bisakah Anda mengizinkan kami melihat ke dalam tubuh utama Anda? Dia sangat penasaran dengan bagian dalam kastil abu-abu. Kamu sekarang dianggap sebagai tuan dari penguasa ini. Jika kamu ingin masuk, itu hanya sebuah pemikiran. Tidak perlu mendapatkan izin dari penguasa ini, kan? Artifak spirit sedikit terdiam. Bukankah ini bentuk penghormatan padamu? Kinfei Yang tertawa. Menghormati. Roh Artefak tertegun dan tertawa parau, ini adalah pertama kalinya penguasa ini mendengar bahwa manusia akan menghormati Roh Artefak. Kamu memang berbeda. Baiklah, setelah penguasa ini memperbaiki tubuh utamaku, aku akan membiarkanmu masuk dan lihatlah. Baiklah. Kinfei Yang mengangguk. Maka penguasa ini akan meminjam tubuhmu. Setelah Roh Artefak mengatakan ini, kastil abu-abu dengan cepat menyusut dan memasuki tubuh Kinfei Yang dalam sekejap. Itu melayang di laut Kinya dan berkedip-kedip dengan cahaya kabur. Ini sungguh menyebalkan. Orang gila menatap Kinfei Yang dengan wajah penuh iri dan cemburu. Ini adalah karakterku. Dalam hal ini, karaktermu masih belum sebaik karakterku. Kinfei Yang tertawa. Lihatlah betapa sombongnya kamu. Orang gila berkata dengan wajah penuh penghinaan, tapi kamu tidak bisa membiarkan ayah ini datang ke sini tanpa bayaran, kan? Apa yang kamu inginkan? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Setelah mendapatkan kastil abu-abu, suasana hatinya sedang baik. Kamu harus memberikan sesuatu pada ayah ini. Bagaimana kalau begini, berikan benda suci spasialmu pada ayah ini? Ayah ini tidak keberatan. Kata orang gila. Kamu tidak keberatan. Aku tidak tahan. Jangan pernah memikirkannya. Kinfei Yang memutar matanya. Dia tahu bahwa orang ini menginginkan dunia kura-kura hitam. Itu hanya benda suci spasial, apakah kamu membutuhkannya? Orang gila dibenci. Kinfei Yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, Oke, oke, berhenti bicara omong kosong, cepat kembali. Bagaimana mungkin orang gila mau? Dia harus mendapatkan beberapa manfaat. Kinfei Yang berkata dengan marah, Saya berkata, apa yang Anda inginkan? Apa gunanya bersikap lin-plan terhadap seorang pria? Tahukah Anda bahwa ini adalah contoh klasik dalam memanfaatkan orang lain? Orang gila langsung marah. Kinfei Yang tersenyum malu-malu dan berkata, Oke, oke, kali ini aku berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, Datang saja dan temukan aku. Lagipula, Matman lah yang membawanya ke Far West Land. Dia juga melakukan yang terbaik dalam perjalanannya. Sebagai pribadi, dia tidak bisa hanya peduli pada dirinya sendiri. Itu lebih seperti itu. Kemarahan orang gila meredah. Kemudian, bersama Kinfei Yang, Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang seperti kilat. Di malam hari, Dua sosok terbang keluar dari Far West Land. Itu adalah Kinfei Yang dan orang gila. Orang gila bertanya, Apakah kita akan kembali sekarang? Untuk menemui Tianyu. Suara serak terdengar dari tubuh Kinfei Yang. Itu adalah roh artefak. Orang gila mencibir, Kamu cukup mengkhawatirkan dia. Roh artefak mengabaikannya dan bertanya, Apakah selanjutnya kamu akan kembali ke Istana Sembilan Surga? Ya. Kinfei Yang mengangguk. Kalau begitu, Apakah kamu ingin membawa Long Tianyu bersamamu? Saya tidak merasa nyaman meninggalkan dia sendirian di sini. Roh artefak khawatir. Ini. Kinfei Yang menoleh untuk melihat orang gila. Ini tidak akan berhasil. Peraturan Istana Sembilan Surga adalah seseorang setidaknya harus menjadi dewa perang dan lulus ujian resmi untuk memasuki Istana Sembilan Surga. Orang gila menggelengkan kepalanya. Ini. Roh artefak itu ragu-ragu. Bagaimana kalau begini? Mari kita tanyakan pendapatnya dulu dan lihat apakah dia ingin tinggal di desa atau ikut dengan kita. Kata Kinfei Yang. Oke. Jawab Roh artefak. Kinfei Yang menarik kembali auranya, membuka altar, dan berteleportasi ke langit di atas desa. Di malam hari, desa itu terang-benderang. Banyak orang berjalan-jalan di luar untuk menikmati keteduhan. Anak-anak juga bermain dengan gembira. Namun, mereka tidak dapat menemukan Long Tianyu di desa. Kemana dia pergi? Kinfei Yang mengerutkan kening. Memadamkan. Kastil Abu-Abu muncul dan berkata, Yang mulia ini menebak bahwa dia pasti sedang berkultivasi di ruang rahasia di rumahnya. Ruang rahasia? Kinfei Yang terkejut. Iya. Saya sudah memperingatkan dia bahwa ketika dia berkultivasi, dia harus menemukan tempat terpencil. Karena aku memberinya banyak pil betelki. Dan semuanya adalah pil betelki dengan lima pembuluh darah ke atas. Jika orang lain di desa melihat pil betelki ini, terutama kepala desa, mereka pasti serakah. Jadi ketika dia kembali dari Far West, dia menggali ruang rahasia di bawah kamar tidurnya. Pada malam hari, dia akan berkultivasi di ruang rahasia itu. Kata Roh Artefak. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia dengan hati-hati melihat ingatan Long Tianyu yang telah dia baca. Memang ada hal seperti itu. Setelah membaca kenangan itu, dia juga tahu di mana rumah Long Tianyu berada. Memadamkan. Dia mengambil satu langkah dan langsung mendarat di sudut terpencil di sisi kiri desa. Ada sebuah rumah kayu kecil di sudut ini. Hanya ada satu lantai. Itu sangat buruk. Tidak ada rumah lain dalam jarak beberapa ratus meter. Tampaknya agak sepi. Ini adalah rumah Long Tianyu. Faktanya, Long Tianyu tidak pernah tinggal di sini di masa lalu. Keluarganya awalnya tinggal tidak jauh dari pintu masuk desa. Ada banyak tetangga. Baru setelah kakeknya meninggal barulah dia pindah ke sini. Di satu sisi, adalah untuk bisa berkultivasi dengan damai. Di sisi lain, karena kematian orang tua dan kakeknya, kepribadiannya menjadi sedikit kesepian. Dia tidak suka tinggal terlalu dekat dengan orang lain. Ayo pergi. Qin Feiyang tersenyum. Tapi saat Qin Feiyang, orang gila, dan kastil abu-abu hendak keluar dari rumah kayu kecil itu, bayangan hitam tiba-tiba terbang dari jauh. Hem. Qin Feiyang dan orang gila mengerutkan kening. Jika bayangan hitam ini muncul di tempat terbuka, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, bayangan hitam itu sangat licik. Ia tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Siapa dia? Orang gila itu curiga. Dia adalah kepala desa di desa ini. Suara roh artefak bergema di benak mereka. Hati Qin Feiyang dan orang gila bergetar. Kepala desa itu licik. Itu jelas bukan sesuatu yang bagus. Orang gila diam-diam berkata, sampah semacam ini, kenapa kita tidak langsung membunuhnya? Tunggu dulu. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Qin Feiyang mengirimkan suaranya. Qin Feiyang, orang gila, dan kastil abu-abu berdiri tidak jauh dari rumah kayu kecil itu, tetapi bayangan hitam tidak memperhatikan mereka sama sekali. Bagaimanapun, budidaya mereka terlalu tinggi. Sekalipun mereka berdiri di belakang kepala desa, kepala desa mungkin tidak memperhatikan mereka. Akhirnya, kepala desa bergegas ke pintu rumah kayu kecil itu. Dia tidak mengetuk pintu, juga tidak mengeluarkan suara apapun. Melalui celah pintu, sepertinya dia sedang melihat situasi di dalam aulah. Qin Feiyang dan Matman akhirnya melihat wajah kepala desa dengan jelas. Itu adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki sosok ramping. Wajahnya lembut dan sepertinya tidak menunjukkan permusuhan. Jangan katakan. Dari penampilannya saja, jika mereka tidak mengetahui perbuatan jahat orang ini sebelumnya, Qin Feiyang dan Matman tidak akan menyangka bahwa kepala desa adalah orang yang jelek. Ayo pergi. Qin Feiyang diam-diam berkata. Keduanya dan kastil abu-abu diam-diam muncul di belakang kepala desa. Mereka tidak mengeluarkan suara. Jarak mereka hanya beberapa senti saja. Kepala desa tidak hanya tidak merasakan bahaya di belakangnya, dia terus bergumam. Dia menghilang dalam satu malam. Di mana bajingan kecil ini bersembunyi untuk berkultivasi. Dan dia berkembang begitu cepat. Jika tidak ada yang mencurigakan dalam hal ini, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya kepada anjing. Petik 2, petik 2. Kepala desa hanya memiliki budidaya kaisar tempur bintang 5, sedangkan Qin Feiyang, Matman, dan kastil abu-abu setidaknya adalah dewa tempur yang sempurna. Selama mereka menarik kembali auranya dan tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun, kepala desa tidak akan pernah menemukan mereka. Aneh. Petik 2. Kepala desa bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan berjalan menuju jendela kamar tidur. Qin Feiyang, orang gila, dan kastil abu-abu juga berbalik ketika kepala desa berbalik. Mereka selalu menjaga sudut berdiri di belakang kepala desa. 2.110 Berjalan ke jendela kamar tidur, kepala desa melihat ke jendela yang tertutup dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorongnya hingga terbuka. Ada lampu minyak di dalamnya. Cahaya lilin berkedip-kedip, membuat kamar tidur tampak agak gelap. Kamar tidurnya juga sangat sederhana. Selain meja lusuh, yang ada hanya tempat tidur kayu. Namun, tempat itu sangat rapi dan bersih. Di atas tempat tidur kayu, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun berbaring miring, ditutupi selimut dan tidurnya. Dia tidak berkultivasi. Roh kastil abu-abu itu sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia masih muda. Jika kita membiarkan dia berkultivasi setiap malam, bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Qin Feiyang mengirimkan suaranya. Itu masuk akal. Roh itu bergumam. Dia sebenarnya tidur hari ini. Kepala desa memandang anak laki-laki diranjang kayu dengan ekspresi terkejut. Jelas sekali. Ini bukan pertama kalinya dia datang untuk memantau Long Tianyu. Orang gila diam-diam berkata, Orang ini sudah lama mencurigai Long Tianyu. Jika dia terus tinggal di desa, saya khawatir cepat atau lambat dia akan berada dalam bahaya. Tuan ini juga berpikir begitu. Bajingan ini lebih buruk dari babi atau anjing. Jika bukan karena ingin membiarkan Tianyu menanganinya sendiri, aku benar-benar ingin membunuhnya sekarang. Roh itu mentransmisikan suaranya, nadanya membawa niat membunuh yang kuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah menunggu sekitar setengah jam, kepala desa masih tidak melihat Long Tianyu bangun. Sepertinya tidak akan ada panen malam ini. Buang-buang waktu saja, sebaiknya aku bersenang-senang dengan istri Long Dayu. Omong-omong tentang wanita itu, hatiku gatel. Dia bahkan lebih menarik daripada ibu bajingan kecil ini. Tunggu. Sepertinya Long Dayu pergi ke kota kemarin dan baru akan kembali setelah beberapa hari. Ini adalah kesempatan bagus. Ayo kita cari, pelacur, itu sekarang. Dengan itu, kepala desa memasang senyuman, cabul, di wajahnya saat dia berbalik dan pergi dengan cepat. Benar-benar bajingan. Wajah orang gila dipenuhi rasa jijik. Mata Kinfei yang berkilat, dia berbalik untuk melihat kastil abu-abu, dan mentransmisikan suaranya, kamu mengobrol dengan Long Tianyu, aku akan mengikuti kepala desa untuk melihatnya. Yang lain akan bersenang-senang, apa yang akan kamu cari? Pengintipan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi begitu celaka di usia yang begitu muda. Roh artefak berkata dengan nada menghina. Wajah Kinfei yang berkedut, dan dia berkata dengan kesal, saya hanya ingin melihat apakah istri ikan besar Long itu juga dipaksa. Apa yang anda pikirkan? Jadi begitu. Artifak spirit tersenyum canggung dan berkata, kalau begitu, pergilah. Kita akan bertemu di pintu masuk desa. Kinfei yang memutar matanya ke arah kastil abu-abu dan berbalik untuk mengejar kepala desa. Aku akan ikut bersenang-senang juga. Orang gila terkekeh dan segera mengejarnya. Manusia memang binatang. Kastil abu-abu itu berkata dengan nada menghina, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kamar tidur. Mengikuti dengan cermat. Sosok abu-abu terbang keluar dari kastil abu-abu. Itu adalah roh artefak. Tianyu. Tidak dapat melihat penampilan aslinya, roh artefak berjalan ke samping tempat tidur dan mendorong Long Tianyu. Long Tianyu segera bangun dengan kaget, wajah kecilnya penuh kewaspadaan. Namun saat dia melihat roh artefak, wajah kecilnya langsung berseri-seri saat dia berseru. Kakek Hui. Brat, kamu tidur cukup nyanya. Roh artefak itu tertawa parau, penuh kasih sayang. Bukankah ini terlalu melelahkan? Itu sebabnya saya ingin istirahat. Kakek Hui, aku tidak bermalas-malasan. Saya biasanya bekerja sangat keras. Lihat aku sekarang, aku sudah menerobos kaisar perang bintang tiga. Aku juga telah sepenuhnya memahami seni pertempuran sempurna yang kamu berikan padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan beberapa gerakan padamu. Petik 2. Long Tianyu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bingung. Baiklah, baiklah, apa yang ingin ditunjukkan? Kakek tidak menyalahkanmu. Kali ini, kakek datang untuk memberitahumu sesuatu. Kakek akan pergi ke Istana Sembilan Surga nanti. Aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu denganmu di masa depan. Kakek ingin bertanya padamu, apakah kamu ingin pergi bersama kakek? Roh artefak bertanya sambil tersenyum. Istana Sembilan Surga. Long Tianyu sedikit terkejut, dan wajah kecilnya langsung dipenuhi kegembiraan dan kerinduan. Jelas sekali. Dia sudah lama mendengar tentang keberadaan Istana Sembilan Surga dari Roh artefak. Namun, setelah kegembiraan itu, dia agak ragu-ragu. Jangan khawatir, luangkan waktumu untuk memikirkannya. Kakek tidak akan memaksamu. Roh artefak itu tertawa. Saat berinteraksi dengan Long Tianyu, tidak ada sedikitpun permusuhan. Artefak bermartabat yang menantang surga. Tidak. Tepatnya, itu harus dianggap sebagai iblis yang menentang surga. Iblis sebenarnya memiliki sisi yang lembut. Sungguh sulit untuk dibayangkan. Titik. Di sisi lain. Qin Fei Yang dan orang gila seperti dua hantu, mengikuti tidak jauh di belakang kepala desa. Mengapa kamu mengikuti kami? Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Sial. Kemanapun aku pergi adalah kebebasanku. Mengapa kamu peduli? Orang gila mengangkat alisnya. Qin Fei Yang menatapnya tanpa daya, menoleh untuk melihat punggung kepala desa, dan diam-diam berkata, Katakan padaku, jika istri Long Dayu itu juga dipaksa, apa yang harus kita lakukan? Omong kosong. Tentu saja kita harus mengebiri dia, memotongnya menjadi delapan bagian dan memberikannya kepada anjing. Orang gila mencibir. Qin Fei Yang tercengang, dan berkata dengan heran, saya tidak menyangka kamu begitu membenci kejahatan. Apa maksudmu? Orang gila itu sedikit terkejut, dan mengerutkan kening, apakah saya biasanya sangat penuh kebencian? Tidak-tidak-tidak. Sangat mendominasi, sangat tak terkalahkan. Qin Fei Yang buru-buru tersenyum. Orang gila tersenyum bangga dan berkata dengan bangga, sebagai pribadi, kamu harus mendominasi, jika tidak kamu hanya akan diintimidasi. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Momong-momong, domain apa yang kamu buka di ujung barat pagi ini? Orang gila memandang Qin Fei Yang dengan rasa ingin tahu. Domain pembantaian. Qin Fei Yang tidak menyembunyikannya. Domain pembantaian. Orang gila terkejut, dan mengerutkan kening, sepertinya saya pernah mendengar bahwa selama ujian, Anda berada di bagian bawah tangga langit dan diganggu oleh Feng Wen Hai, jadi Anda juga membuka domain pembantaian ini. N. Qin Fei Yang mengangguk, dan berkata dengan nada menghina, jika bukan karena kemunculan sangguan Feng Lan, Feng Wen Hai pasti sudah menjadi hantu di bawah pedangku. Orang gila itu tertegun, dan berkata sambil tersenyum main-main, Feng Wen Hai ini mungkin masih belum tahu bahwa sangguan Feng Lan secara tidak langsung menyelamatkan nyawanya. Jangan hanya bicara tentang aku. Kapan kamu akan menunjukkan kepadaku kartu trufmu yang sebenarnya? Qin Fei Yang diam-diam berkata, Aku. Metode yang saya tunjukkan di pagi hari adalah semua kekuatan saya. Orang gila terkekeh. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya. Orang gila cemberut dan berkata dengan ringan, Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku. Sekitar sepuluh napas kemudian. Kepala desa melihat sekeliling dan berbelok ke sebuah gang. Qin Fei Yang dan Mat Man juga mengikuti. Tidak lama kemudian. Kepala desa berhenti di depan sebuah rumah, dan melihat sekeliling dengan diam-diam. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia dengan lembut mengetuk pintu. Tidak lama kemudian. Pintu terbuka. Seorang wanita muncul di hadapannya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dan meskipun dia berpakaian sangat sederhana, sosoknya cukup bagus, dan dia tetap menawan. Itu kamu. Ketika wanita itu melihat kepala desa, wajahnya menjadi pucat, dan dia segera menutup pintu. Namun. Kepala desa dengan cepat mengangkat tangannya dan membuka pintu, dan bahkan wanita itu terpaksa mundur beberapa langkah. Kemudian kepala desa masuk dan menutup pintu di belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu ketakutan. Long Dayu tidak ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Juga, kecilkan suaramu, jangan biarkan tetangga mendengarmu. Kepala desa bersandar di pintu, memegang dagunya, dan matanya mengamati tubuh wanita itu dengan tidak hati-hati. Wajah wanita itu pucat, dan dia tiba-tiba berlutut di tanah dan memohon, tolong lepaskan aku, oke? Aku tidak ingin mengecewakan Dayu. Mendengar hal tersebut, kepala desa bergegas menghampiri dengan marah dan menamparkan wajah wanita tersebut. Ini adalah keberuntunganmu karena aku menyukaimu. Jangan terlalu malu. Lagipula, ini bukan pertama kalinya bagi kita. Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu telah mengecewakan Long Dayu, kamu sudah mengecewakannya. Setelah kepala desa selesai berbicara, dia duduk di kursi di aula dan berkata sambil tersenyum, merangkat ke sini. Wanita itu sepertinya tidak mendengarnya, dan dia lumpuh karena putus asa. Apakah kamu tidak mendengarku? Apakah kamu ingin aku membunuh Long Dayu? Oke, setelah Long Dayu mati, aku bisa datang mencarimu dengan lebih tidak bermoral. Kamu tahu, aku punya kemampuan. Bagaimanapun, anakku sekarang adalah murid istana sembilan surga. Kepala desa tertawa. Apa? Putranya juga murid istana sembilan surga. Di dalam dunia kura-kura hitam, Qin Fei Yang dan orang gila saling memandang. Setelah kepala desa menutup pintu, tentu saja mereka tidak bisa langsung menerobos masuk. Oleh karena itu, Qin Fei Yang membawa orang gila ke dunia kura-kura hitam, dan kemudian menyelinap ke Allah tanpa ada yang menyadarinya. Karena itu, mereka mendengarkan setiap perkataan kepala desa. Jangan bunuh Dayu. Pada saat yang sama, tubuh wanita itu menegang, dan dia buru-buru menatap kepala desa dan berteriak. Kalau begitu merangkaklah ke sini. Selama kamu melayaniku dengan baik, aku jamin Long Dayu akan aman. Kata kepala desa. Wanita itu merangkak menuju kepala desa dengan putus asa, matanya berkaca-kaca. Kepala desa memandang wanita itu dengan wajah puas. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Binatang buas ini benar-benar memalukan wilayah utaraku. Orang gila sangat marah. Dia tidak hanya mengambil istri orang lain, dia bahkan mengancamnya secara terang-terangan. Ini tidak bisa ditoleransi. Hati Qin Fei Yang juga terbakar amarah. Kepala desa tidak menyadari bahaya akan datang. Dia berbaring di kursi dan berkata, buka pakaianmu dan merangkaklah ke arahku. Wanita itu terisak dan hanya bisa mulai membuka pakaian. Sungguh mengesankan. Tapi saat ini, suara dingin dan menusuk tulang terdengar. Mengikuti dengan cermat. Dua sosok muncul dari udara tipis di aula. Itu adalah Qin Fei Yang dan orang gila. Siapa ini? Kepala desa tiba-tiba berdiri. Wanita itu juga mundur ke samping dengan panik. Orang yang menginginkan hidupmu. Orang gila tertawa sinis. Itu kalian. Kepala desa memandang keduanya dan berkata dengan kaget dan marah. Kemarin. Ketika Qin Fei Yang dan Mat Man masuk ke desa dan membaca ingatan Long Tianyu, kepala desa benar-benar hadir. Tapi saat itu, dia tidak mengatakan apapun. Dia bahkan berharap Qin Fei Yang bisa membunuh Long Tianyu. Jadi, ketika dia melihat wajah Qin Fei Yang dan Mat Man, dia langsung mengenali mereka. Ya, ini kami. Orang gila maju selangkah dan langsung mendarat di depan kepala desa. Kemudian, dia mengulurkan tangannya seperti kilat dan meraih leher kepala desa. Kepala desa ingin melawan, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pemuda itu terlalu besar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memadatkan penghalang yang menutupi seluruh aula. Pergerakan selanjutnya pasti akan sedikit besar. Jadi lebih baik kedap suara agar tidak membuat khawatir orang lain di desa. Lagi pula, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kamu berani menyentuhku. Apakah kamu tahu siapa anakku? Kepala desa meraung ngeri. Orang gila itu berteriak, kalau begitu, tahukah kamu siapa saya? Kepala desa memandang orang gila dan mencibir, melihatmu, aku tahu kamu pasti masih kecil. Dan putraku adalah murid istana sembilan surga, kamu tidak akan pernah bisa menyinggung perasaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!